Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 16.61. Ruangan dalam rumah atap itu ada sebuah meja, yang sudah disediakan teh dan cawan, tiga orang itu duduk di atas bangku sekitar meja itu. Untuk menghindari supaya keadaan dalam rumah ini diintip oleh pengkhianat, biarlah kita bicara dalam keadaan gelap seperti ini, berkata Teng Soan sambil tertawa. Sekarang Pang Cu sudah sadar, bolehkah saudara Tau memberitahukan kepadaku apa yang saudara ketahui tentang rencana Kunliongong? Tau Tian Gou berpikir sejenak, baru berkata, menurut pikiranku, harap Pang Cu mengeluarkan perintah dulu untuk menangkap pengkhianat itu, supaya ia tidak mendapat kesempatan untuk kabur. Tidak apa, aku duga sebelum ia mendapat kabar kepastian tentang Pang Cu, tidak akan lari, berkata Teng Soan. Tau Tian Gou tidak berkata apa lagi, ia hanya menceritakan apa yang telah terjadi atas dirinya dan apa yang diketahui olehnya. Menurut keterangan saudara Tau ini, perempuan berbaju hijau yang memakai perhiasan mewah sudah tentu adalah Nyonya Kunliongong, tetapi perbuatannya agaknya memang sengaja membebaskan saudara Tau, inilah yang membuat Xiaotei tidak habis mengerti, berkata Teng Soan heran. Apa yang terjadi sesungguhnya sangat luar biasa, biarlah Xiaotei pikir dulu. Aoyang Tong tahu benar kebiasaan penasehatnya itu, setiap kali menjumpai perkara yang sulit, sudah tentu memikir sambil memejamkan matanya, maka ia juga tidak berkata apa lagi. Suasana dalam gubuk itu mendadak menjadi sunyi. Meskipun Tau Tian Gou adalah orang yang mengalami sendiri kejadian itu, tetapi terhadap perbuatan perempuan berbaju hijau yang membebaskan dirinya, ia juga tidak mengerti apa maksudnya. Ia hanya dapat menduga dengan pasti bahwa Nyonya itu bukanlah pengkhianat Kunliongong. Tidak lama kemudian, Teng Soan tiba berkata, berdasar keterangan Tau Tai Hiap, perempuan cantik berbaju hijau itu, tidak salah memang istri Kunliongong. Tanda petik. Apakah ia juga berkhianat terhadap suaminya bertanya Aoyang Tong? Ia keadaannya berlainan dengan Pek Kong Po, tidak boleh disemaratakan. Menurut dugaan Xiao Tei Ia bukanlah pengkhianat, tetapi ia memang mempunyai pengaruh besar terhadap Kunliongong sehingga ia berani berbuat menurut kesukaan hatinya tanpa ragu, berkata Teng Soan. Ia sudah tahu bahwa Saudara Tau adalah orang yang menjadi musuh suaminya yang menyusup ke dalam pasukan pengawal baju hitam, tetapi ia sengaja membebaskan, seolah melepas harimau pulang ke rimba. Andai kata benar Kunliongong takut kepadanya, juga tidak sampai melakukan perbuatan demikian edan. Xiao Tei juga memikirkan soal ini, berkata Teng Soan, setelah berpikir agak lama, ia berkata pula. Maka Xiao Tei merasa curiga bahwa antara ia dan Kunliongong, mungkin terselip hai-hal yang tidak mengembirakan. Pikiran wanita dan tindakannya, kadang tidak mengingat kepentingan umum, mungkin ia sengaja hendak mendongkolkan Kunliongong, itu pun bisa jadi. Pendek kata urusan ini hanya boleh dianggap sebagai kejadian gaib yang kebetulan, tidak boleh ditimbang dengan pertimbangan biasa. Aoyang Tong berkata sambil menggelengkan kepala kami selamanya menghargai pendapat Sian Seng, tetapi dalam hal ini, kami tidak sependapat dengan Sian Seng. Xiao Tei juga tahu bahwa pendapat Xiao Tei ini sulit dipercaya, tetapi kejadian ini tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa, bisa terjadi satu kali, tidak akan terulang lagi. Jikalau kita salah duga bahwa itu adalah kelemahan Kunliongong, anggapan ini sangat keliru berkata Teng Soan sambil tertawa. Aoyang Tong diam, tetapi ia belum dapat menyetujui seluruh pendapat penasehatnya. Tau Tian Gou tiba-tiba berkata, dengan kekejaman seperti Kunliongong, apabila ia mengetahui aku kabur, pasti akan mengusut sebab-sebabnya, Aku khawatir perempuan berbaju hijau itu. Tanda petik. Teng Soan segera memotong. Tentang ini saudara Tong tidak usah khawatir, apabila perempuan itu tidak yakin benar, ia pasti tidak berani membebaskan kau. Aoyang Tong tersenyum, kemudian berkata perubahan sifat manusia seperti ini, sudah tentu kita tidak dapat menduganya. Walaupun kami tidak sependapat dengan Sian Seng, tetapi untuk sementara, sesungguhnya juga belum dapat memikirkan apa sebabnya, maka urusan ini jangan kita perbincangkan lagi. Kemudian ia menatap Tau Tian Gou dan berkata pula, Maukah saudara Tau menjelaskan lagi semua pengalaman itu, supaya kita dapat siap sedia suatu siasat untuk menghadapi tindakan Kunliongong itu? Tau Tian Gou berpikir sejenak, lalu menceritakan lagi semua pengalamannya. Aoyang Tong sehabis mendengarkan cerita itu, berpaling dan berkata kepada Teng Soan, Sian Seng, Kunliong Ong sudah mengerahkan semua anak buahnya yang terkuat, membentuk barisan apa yang dinamakan barisan sungai berdarah, jelas ia sudah bertekad akan mengadu kekuatan dengan kita. Benar, menjawab Teng Soan ringkas. Ia yang selamanya suka banyak bicara tapi kali ini banyak diamnya. Menurut pikiran Sian Seng, apakah kita harus mengerahkan seluruh kekuatan tenaga golongan pengemis, bertempur matian dengan mereka bertanya Aoyang Tong. Urusan ini sudah seperti anak panah yang diletakkan di ujung busurnya tidak boleh tidak harus dilepaskan, tetapi Xiaopee pikir tidak perlu kita mengeluarkan seluruh kekuatan tenaga golongan pengemis. Kalau begitu, Sian Seng tentunya sudah mendapat rencana sebaik-baiknya. Dalam hal mengatur siasat pertempuran, Xiaopee dengan Kunliong Ong seperguruan, sudah tentu pengetahuan kita berimbang, hanya dia lebih menang dalam kepandayan ilmu silat. Tetapi Sian Seng sebaliknya menang dalam hal kepintaran memikir. Itu cuma bisa dikatakan lebih banyak membaca buku darinya. Setelah berkata demikian, Teng Soan perlahan bangkit dari tempat duduknya, berjalan mudar-mandir di dalam ruangan, jelas Xia sedang memikirkan suatu siasat untuk menghadapi lawannya. Aoyang Tong tahu bahwa penasehatnya itu sedang menggunakan pikirannya untuk mencari siasat maka juga tidak berani mengganggu. Tiba Teng Soan merandek dan berkata, Saudara Tau, ada perintah apa berkata Tau Tian Gou? Entah kau masih ada keberanian untuk kembali ke rombongan pasukan pengawal baju hitam atau tidak? Tau Tian Gou berpikir sejenak baru menjawab, untuk kembali ke dalam pasukan pengawal baju hitam meskipun berbahaya, tetapi kalau memang diperlukan, Xiaote tidak akan menolak. Bahaya meskipun ada, tetapi apabila Saudara Tau suka bertindak menurut siasat Xiaote niscaya tidak akan mendapat celaka. Xiaote ingin dengar siasat Sian Seng. Rahasia tidak boleh didengar oleh orang ketiga, harap Saudara kemari dan dengar baik. Teng Soan lalu berbisik di telinganya, Tau Tian Gou mendengarkan sambil menganggu kepala, kemudian ia minta diri. Setelah Tau Tian Gou berlalu, Aoyang Tong bertanya kepada Teng Soan, kau bicara apa dengannya? Xiaote memberitahukan kepadanya caranya untuk menghadapi bahaya. Aoyang Tong tahu benar tabiat penasehatnya itu, urusannya yang ia tidak mau memberi keterangan, ditanya pun tidak ada gunanya, maka ia tidak tanya lagi, ia bangkit dan berkata, di waktu belakangan ini, Sian Seng jarang istirahat, seharusnya beristirahat dulu. Pang Cu tunggu sebentar, masih ada beberapa hal Xiaote ingin memberitahukan kepada Pang Cu, berkata Teng Soan. Urusan apa? Kun Liongong telah membentuk barisan sungai berdarah di tanah belukar yang luas itu maksudnya hendak sekaligus membasmi kita orang golongan pengemis. Kami percaya dengan kepandayan Sian Seng, pasti sudah mendapat siasat untuk memecahkan barisan itu. Nama barisan itu sangat aneh, apabila Xiaote tidak pergi memeriksa tempat itu, Xiaote khawatir tidak berhasil membuat rencana dengan sempurna. Aoyang Tong terperanjat, ia bertanya, apakah Sian Seng hendak pergi seorang diri? Menurut pikiran Xiaote, harap Pang Cu undang Tiat Bok Tai Su dan Hui Kong Leang Tai Hiap bersama Ciu Tai Chie dan Pekong Po untuk pergi bersama-sama. Perbuatan Pekong Po yang hendak menghianati kita sudah diketahui oleh orang, apabila membawanya pergi bersama bukankah akan menambah bahaya? Justru karena itu, maka ia harus diikut sertakan, Pang Cu boleh berlagak tidak tahu, nanti Xiaote yang diam menilik sepak terjangnya. Tengah malam buta seperti ini, mengundang Tiat Bok Tai Su dan Hui Kong Leang, bukankah akan mengganggu mereka? Mengapa tidak memilih tenaga orang kuat dari golongan kita sendiri? Dalam gubuk Xiaoyao yang Xiaote tinggalkan masih terdapat buku pelajaran banyak ilmu peninggalan Xiaote. Apakah Kun Leongong sudah mempelajari semuanya atau belum? Sekarang ini Xiaote masih belum tahu. Dilihat tindak tanduknya, kepandainya agaknya sudah banyak mendapat kemajuan, dapatkah Xiaote mengadu kepintaran dengannya, sekarang ini masih belum bisa diramalkan. Apalagi kalau diingat bahwa Xiaote tidak mengerti ilmu silat, ini sudah merupakan suatu kerugian besar bagi Xiaote. Teng Soan tiba menghela nafas panjang, kemudian berkata pula, untuk dewasa ini, ada dua orang yang kepandainya dan kepintarannya masih di atas Xiaote. Apabila dua orang itu juga membantukun Leongong, maka bencana rimba persilatan kali ini, barangkali susah dihindarkan lagi. Dalam rimba persilatan dewasa ini, apakah masih ada orang yang lebih pintar daripada Sian Seng bertanya ao yang tong heran? Dunia luas, tidak ada barang yang aneh Xiaote meskipun sudah mendapat hampir seluruh warisan kepandainan Suhu. Tetapi Suhu pernah berkata kepala Xiaote, bahwa di waktu Suhu berguru masih mempunyai seorang sutue telah diusir dari perguruan karena melanggar peraturan, kejadian itu pada sepuluh tahun berselang. Sukau tiga hari di muka sebelum menutup mata, tiba menerima sepucuk surat. Suhu yang sangat hati, ketika menerima surat itu tidak berani membuka sendiri, lalu diberikannya kepada Sukau. Setelah membaca surat itu, Sukau diam saja, surat itu kemudian dibakarnya, tetapi sepotong ujung surat yang tidak terbakar terjatuh di pembaringan. Waktu itu suhu tidak menaruh perhatian. Setelah Sukau menutup mata, potongan ujung surat itu baru diketahuinya, surat itu ternyata dikirim oleh sutue Suhu yang sudah diusir dari perguruan. Apakah kiranya ditulis dalam surat itu? Dalam potongan kertas surat itu, kecuali tanda tangan namanya, tidak ada tulisan lainnya. Meskipun Suhu bermaksud hendak mencari sutuenya, tetapi di dalam dunia yang luas ini kemana harus dicarinya? Beberapa puluh tahun kemudian terus masih belum mendapat kabar apa-apa. Hal ini adalah Suhu yang menceritakan di waktu omong-omong dengan Xiaotei. Dengan adanya suara Suhu yang masih mengandung rasa duka, Suhu agaknya tidak bisa melupakan sutuenya itu. Tadi Tau Tai Hiap telah menyebut tentang barisan sungai berdarah, sehingga tiba-tiba mengingatkan Xiaotei kepada Susyok itu. Kejadian beberapa puluh tahun yang lampau, mungkin Susyokmu yang diusir dari perguruan itu, sekarang sudah tidak ada di dunia lagi di dunia. Di dunia bagaimana ada kejadian yang kebetulan serupa itu? Pertarungan sendiri antara kalian Suheng dan Sutei yang masing berlainan pendiriannya, sudah merupakan suatu hal yang kebetulan. Apakah dua generasi dalam perguruanmu harus mengadu kepintaran? Hal ini Sian Seng agaknya terlalu banyak pikiran. Barangkali Kun Liong Ong juga sudah pernah dengar cerita tentang Sutei-nya itu, sehingga kemudian dicarinya dan ditarik ke dalam kancah pergolakan dalam dunia Kang Ou ini. Hal ini rasanya kecil sekali kemungkinan, harap Sian Seng jangan banyak pikiran, harap Sian Seng tunggu dulu di sini, kami hendak pergi, sebentar segera kembali. Pang Cu silahkan. Awoyang Tong keluar dari dalam rumah. Sebentar kemudian, ia balik kembali dan Hui Kong Leang dan lainnya. Tengah malam batu telah menganggu tuan sekalian, Sutei merasa sangat tidak enak. Akaha, tak apalah. Pang Cu hendak menegakkan keadilan dalam rimba persilatan, membasmi kawanan penjahat, sudah semestinya lolap memberi bantuan sepenuh tenaga, maka dengan sukarlah lolap suka menerima perintah berkata Tiat Mok Taisu. Teng Soan mendungak ke atas melihat cuaca, kemudian berkata, mari kita berangkat. Aku sudah suruh mereka menyiapkan kuda dan kereta, sebentar barangkali akan sampai. Sementara itu terdengar suara kaki kuda, kemudian Ciu Ta Ichie lari tergesah, begitu melihat Awoyang Tong segera memberi hormat dan berkata, kuda, kereta dan tenaga sudah siap semua menantikan perintah Pang Cu dan Teng Ya. Bawa kemari kuda dan kereta, kita segera berangkat. Ciu Ta Ichie mengangkat kedua tangannya, ia menepuk tiga kali, dari tempat yang tidak jauh muncul beberapa ekor kuda dan satu kereta. Rombongan itu dipimpin oleh Pekong Po. Sikap Pekong Po sangat tenang, sebentar ia mengawasi keadaan sekitarnya, lalu berdiri di sisi Awoyang Tong dengan meluruskan kedua tangannya. Teng Soan agaknya dikejutkan oleh sikap Pekong Po yang sangat tenang itu. Ia lalu naik ke kereta keledainya yang diperlengkapi berbagai macam pesawat rahasia. Awoyang Tong sendiri naik kuda, ia mempersilahkan Tiat Bok Tai Su dan Hui Kong Leang juga naik kuda. Tiat Bok Tai Su menolak, karena ia selamanya belum pernah naik kuda maka lebih suka berjalan kaki. Pekong Po yang mempunyai julukan kaki sakti, lerus mengikuti dari belakang kuda Awoyang Tong. Tiat Bok Tai Su berjalan di belakangan kereta Teng Soan. Di belakang Awoyang Tong terpisah kira satu tombak. Diikuti oleh rombongan kuda yang dinaiki oleh Ciu Ta Ichie dan delapan hulu balang golongan pengemis. Teng Soan yang berada di atas kereta, sepanjang jalan matanya memperhatikan keadaan di sekitarnya sehingga seorang cerdik pandai yang biasanya penuh dengan senyuman, waktu itu nampak diam. Pikirannya rupanya sedang bekerja keras. Rombongan itu berjalan kira satu jam, pemandangan di sekitarnya mendadak nampak banyak perubahan. Dalam suasana gelap, nampak alang dan semak-semak di tanah datar yang luas seperti taburan benda yang berwarna gelap, pada saat itu Teng Soan tiba-tiba berseru, inilah tempatnya. Setelah itu ia memerintahkan kepada orangnya supaya menghentikan keretanya. Awoyang Tong menahan kudanya, ia bertanya dengan suara perlahan, apakah Sian Seng hendak berjalan kaki? Tidak usah, rombongan barisan yang terdiri dari begini. Banyak orang sudah tentu tidak dapat mengelabdobi metukun liongong, menjawab Teng Soan. Apakah Sian Seng sengaja supaya diketahui oleh mereka? Benar, aku ingin supaya kun liongong juga tahu bahwa kita sudah masuk ke bagian dalam daerah datar ini. Awoyang Tong tahu benar kepandaian penasehatnya, tindakannya itu pasti ada maksudnya maka ia tidak bertanya lagi dan melompat turun dari kudanya jalan bersama kereta Teng Soan. Teng Soan memerintahkan kusirnya menjalankan keretanya ke tempat yang terdapat banyak gerombolan alang. Setiap jalan 10 tombak lebih, Teng Soan turun dari keretanya dan berhenti sebentar untuk memperhatikan tempatnya, kemudian menjalankan keretanya lagi. Berjalan secara demikian, sudah tentu sangat lama, sehingga semua orang merasa tidak sabar, tetapi mereka juga tahu bahwa ia mempunyai kepandaian luar biasa. Tindakannya itu pasti ada maksudnya, maka sekalipun Awoyang Tong sendiri juga tak berani membuka mulut, hanya mengikuti berjalan ke gerombolan alang itu. Berjalan demikian kira satu jam, nampaknya masih belum ada tanda untuk mengakhiri perjalanannya itu. Sedangkan barisan sungai berdarah yang dibentuk oleh kun liongong, entah dibentuk di bagian mana. Teng Soan sebentar menghentikan keretanya memeriksa keadaan tempat itu mungkin sudah memasuki daerah apa yang dinamakan barisan sungai berdarah itu. Pada waktu itu tiap bok tai su yang berjalan mengikuti kereta Teng Soan, ketika menyaksikan tanah belukar yang seolah tidak tampak ujung pangkalnya, sikapnya mulai tidak tenang. Chi Uta Ichie yang berperut gendut, dengan delapan orang dari pasukan hulu balang, sebaliknya tetap melindungi Teng Soan dengan sikapnya yang tenang. Awoyang Tong yang berjalan di muka, Saban menoleh ke belakang untuk menyaksikan orangnya tetapi karena hawa udara gelap, lagi terpisah tidak dekat, hingga tidak dapat melihat wajah tiap orang, ia hanya menyaksikan sikap Pekong Po yang tidak jauh dengan dirinya. Tetapi Pekong Po tenang luar biasa, sedikit pun tidak ada tanda yang agak mencurigakan. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki orang berjalan tergesa-gesa. Hui Kong Leang segera menegur dengan suara keras, siapa? Aku, demikian terdengar suara jawaban, dari dalam gerombolan alang-alang keluar seorang laki-laki setengah umur yang berpakaian sebagai imam. La berhenti kira-kira setombak lebih di hadapan Awoyang Tong kemudian bertanya dengan suara perlahan, siapa di antara kalian yang bernama Teng Soan? Dalam dunia Kang Ong dewasa ini, siapa yang berani memanggil Teng Ya dengan namanya saja? Apakah kau kira kau mempunyai derajat dan kedudukan memanggil Teng Ya dengan namanya saja berkata Ciu Ta Ichie Gusar? Teng Soan bersenyum dan berkata kepada Ciu Ta Ichie dengan suara perlahan, jangan mencampuri urusan orang lain, kemudian ia memberi hormat kepada imam itu seraya berkata, aku yang rendah adalah Teng Soan, ada keperluan apa? Imam itu agaknya masih belum padam hawa amarahnya, dengan sinar matu dingin ia memandang Ciu Ta Ichie, kemudian berpaling dan berkata kepada Teng Soan, Pinto membawa perintah untuk mengundang Sian Seng. Tanda petik, Teng Soan agaknya tercengang mendengar jawaban itu. Kau membawa perintah siapa? Ada urusan apa mencari aku? Pinto datang hanya melakukan tugas, maaf tidak dapat memberitahukan nama orang yang memberi perintah. Jikalau kau tidak mau menyebutkan namanya pengundang aku rasanya juga tidak ada urusan penting, berkata Teng Soan sambil tertawa. Apakah kau takut? Berkata imam itu sambil tersenyum. Apakah tamu? Lekas pergi berkata Aoyang Tong. Dengan nada suara dingin. Imam itu memandang Aoyang Tong sejenak lalu berkata, dilihat dari pakaian dan sikap bahasamu, kau tentunya Aoyang Pangcu dari golongan pengemis. Toti yang sebetulnya dari partai mana? Harap suka memberitahukan terus terang, agar Aoyang Tong jangan sampai berlaku kurang sopan terhadap sahabat, berkata Aoyang Tong. Hui Kong Lang memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata, menghadapi orang seperti ini tidak perlu menggunakan perkataan banyak-banyak. Dengan tindakan lebar ia menghampiri imam itu, lalu melancarkan serangan ke arah dadanya. Imam itu dengan cepat mundur dua langkah, mengelakkan serangan itu, kemudian menghunus pedangnya dan berkata dengan suara dingin, Dilihat dirimu, jelas bukan golongan pengemis. Apakah kau tidak kenal denganku? Berkata Hui Kong Lang, sementara itu kedua tangannya bergerak dengan beruntun melancarkan lima serangan. Kepandaian imam itu agaknya juga tinggi, menggerakkan pedang di tangannya untuk menangkis serangan Hui Kong Lang. Tiat Bok Taisu menyaksikan gerakan ilmu pedang imam itu agak mirip dengan ilmu pedang golongan butong pei, maka segera berseru, cuwon berhenti dulu lolat hendak bicara. Hui Kong Lang lebih dulu menarik kembali serangannya mundur ke samping. Tiat Bok Taisu memandang imam itu kemudian berkata sambil tertawa, adakah toheng dari golongan butong pei? Imam itu terkejut, tetapi sebentar sudah tenang kembali, jawabnya, benar, pintun memang dari golongan butong pei, lo siansu apakah Tiat Bok Taisu dari sia olim siye? Kali ini adalah Tiat Bok Taisu yang merasa heran, ia mengamati imam itu, tetapi rasanya belum pernah bertemu maka, bagaimana ia bisa memanggil nama julukannya? Pada saat itu delapan pasakan hulu balang yang melindungi Aoyang Hang dan Teng Soan sudah berpencaran sekitar imam itu. Teng Soan tiba mengulapkan tangannya seraya memerintahkan delapan orang itu mundur, kemudian berkata kepada Aoyang Tong dan Tiat Bok Taisu, Pang Cu, Taisu, harap tunggu di sini sebentar. Siawete hendak pergi bersama Toti yang ini, sebentar akan kembali. Aoyang Tong terkejut, ia berkata, Sian Seng, ini agaknya terlalu berbahaya. Pang Cu jangan khawatir, Siawete kira Toti yang ini tidak nanti akan mencelakakan diriku, berkata Teng Soan sambil ketawa. Aoyang Tong masih penuh kecurigaan, tetapi Teng Soan sudah tunun dari keretanya dan ia menghampiri imam itu, kemudian berkata dengan suara perlahan mari kita jalan. Imam itu tersenyum, kemudian berkata, nama besar Teng Sian Seng, benar bukan siaran kosong belaka. Setelah itu lalu berjalan berdampingan dengan Teng Soan. Tiat Bok Taisu yang menyaksikan berlalunya dua orang itu. Lalu bertanya kepada Aoyang Tong dengan suara pertahan, apakah Pang Cu kenal dengan Toti yang itu tadi? Tidak kenal, menjawab Aoyang Tong sambil menggelengkan kepala. Apakah Teng Sian Seng merupakan orang berkepandaian tinggi yang tidak suka mengunjukkan kepandainya? Menurut apa yang ku tahu, ia memang tidak mengerti ilmu silat, sekalipun bisa, juga hanya tahu perubahan beberapa gerak tipu saja, tetapi tenaganya tidak dapat digunakan untuk melawan musuh. Kau membiarkan dia pergi seorang diri, bukankah mencelakakan dirinya? Tidak halangan, meskipun tak paham ilmu silat, tetapi mempunyai kepintaran luar biasa, apabila ia yakin benar, tidak nanti ia akan bertindak sembarangan, berkata Aoyang Tong sambil tertawa. Namun demikian dalam hatinya merasa cemas. Tiat Bok Taisu dapat melihat sikap Aoyang Tong itu, ia diam saja tidak bertanya lagi. Aoyang Tong mendongakan kepala kemudian berkata, biarlah kita menunggu di sini, sebentar lagi ia mungkin sudah kembali. Hui Kong Leang tiba berkata dengan nada suara dingin, padri tua, daripada kita duduk menganggur, bagaimana kalau kita bertaruhan? Lolap tidak mengerti pertaruhan. Apa yang dibuat pertaruhan? Bertanya Tiat Bok Taisu. Pertaruhan ini berbeda dengan pertaruhan biasa, kita masing-masing menggunakan kecerdasan berpikir dan pengalaman, mari kita tebak Tengya bisa kembali atau tidak. Tentang ini, Aoyang Pangcu tentunya lebih paham daripada kita. Itu bagus, kau boleh bersama Aoyang Pangcu sebagai satu pihak, aku tebak dia tak akan kembali dalam keadaan selamat. Imam itu adalah satu orang yang diutus oleh Kun Leongong. Hui Tai Hiap, kita pertaruhkan apa bertanya Aoyang Tong sambil bersenyum. Terserah kepada Pangcu. Aoyang Tong berpikir sejenak, kemudian berkata, Sia Ote percaya benar dengan kepintaran Teng Soan, tidaklah mungkin ia dapat dikibuli oleh orang. Selama 10 tahun lebih, Sia Ote belum pernah melihat ia melakukan tindakan yang mengandung sifat menempuh bahaya. Tetapi kali ini tidak sama, apakah kau melihat dengan metu kepala sendiri dia pergi dengan orang? Sia Ote percaya dia tidak memerlukan bantuan kita, pasti bisa kembali dengan selamat. Kalau begitu mari kita bertaruh bagaimana pertaruhan apa terserah kehendak saudara Hui. Hui Kong Leong berpikir sejenak, ia berkata, apabila Sia Ote kalah, Sia Ote ingin mempertaruh jiwaku. Aoyang Tong tersenyum, kemudian berkata, itu tidak perlu. Seseorang hanya mempunyai satu jiwa, sangat sayang apabila digunakan untuk bertaruh, menurut pikiran Sia Ote, lebih baik kita pertaruhkan barang yang lain. Habis bagaimana? Apabila Sia Ote kalah, segera mengundurkan dini dari kalangan Kang O, untuk selamanya akan mengabdi kepada saudara Hui. Kalau begitu bagaimana Sia Ote berani menerima dan bagaimana pula kalau Sia Ote yang kalah? Jikalau saudara Hui yang kalah harap saudara menjadi anggota kita golongan pengemis untuk 10 tahun? 10 tahun kemudian, Sia Ote akan kembalikan kebebasan saudara Hui. Baik. Demikianlah kita tetapkan, apabila Sia Ote kalah, 10 tahun Sia Ote akan turut perintah Pangcu. Dalam 10 tahun ini tidak peduli harus terjun ke lawatan api atau jurang berlumpur Sia Ote tidak akan menolak. Orang-orang golongan pengemis yang mendengar Tau Yang Tong bertaruh dengan Hui Kong Laang, semua merasa khawatir jikalau Pangcu-nya itu akan kalah. Tanah datar belukar yang sangat luas itu, suasananya tiba-tiba menjadi sunyi, sedikit pun tidak terdengar suara apapun juga. Semua orang yang berada tempat itu, matanya ditujukan ke arah tempat berlalunya Teng Soan, menantikan kedatangannya. Hanya Hui Kong Laang yang duduk bersilah sambil memejamkan matanya. Dalam kesunyian itu tiba-tiba terdengar suara bentakan beberapa kali yang timbul dari tempat di mana tadi Teng Soan menghilang. Orang-orang golongan pengemis timbul gaduh. Ciu Ta Ichie tiba berkata kepada Ao Yang Tong, Pangcu mari kita pergi melihat. Hati Ao Yang Tong meskipun cemas, tetapi masih tenang, ia menjawab sambil tertawa, tidak perlu, dengan kecerdikan Sian Seng, sekalipun menjumpai bahaya, juga dapat meloloskan diri. Hui Kong Laang tiba-tiba membuka matanya dan berkata, aku lebih suka mengalah dan menurut perintah Pangcu 10 tahun, juga mengharap ia bisa kembali dengan selamat. Sementara itu Ciu Ta Ichie tiba berseru, dari mana sinar pedang itu? Semua mati ditujukan ke arah yang ditunjuk oleh Ciu Ta Ichie, memang benar di situ ada berkelebat sinar pedang, tetapi sebentar kemudian sudah lenyap. Hui Kong Laang tiba melompat bangun tetapi kemudian duduk kembali. Golongan pengemis mempunyai peraturan keras kalau tidak ada perintah dari Pangcu-nya tiada seorang pun yang berani bergerak. Tiap Bok Tai Su yang memikirkan keselamatan Teng Soan, terpaksa berkata kepada Aoyang Tong, Aoyang Pangcu mari kita pergi melihat, Pangcu pikir bagaimana lolap merasa bahwa di sekitar kita agaknya ada banyak orang dari rimba persilatan. Lo Sian Su jangan khawatir, Sia Ote percaya benar Teng Sian Seng pasti akan kembali dalam keadaan selamat. Sinar pedang ini, jelas adalah gerakan dari seorang jago pedang yang sudah dapat menyatukan dirinya dengan sinar pedang. Jago-jago pedang kenamaan pada dewasa ini, yang mempunyai kepandayan semacam itu, jumlahnya sesungguhnya tiada banyak, berkata Tiap Bok Tai Su. Menurut Tai Su kira ada berapa orang yang bisa? Tiap Bok Tai Su berpikir dulu baru menjawab, kira tiga atau lima orang saja. Orang yang mempunyai kepandayan menyatukan dirinya dengan pedang, ilmunya meringankan tubuh pasti sudah sempurna sekali. Dalam waktu sekejap tadi ia pasti sudah pergi jauh sekali. Lolap sangat khawatirkan Teng Sian Seng, berkata Tiap Bok Tai Su. Apabila ia dicelakakan orang, tentunya sudah lama ia meninggal, apabila ia dapat meloloskan diri seharusnya sudah kembali. Tiap Bok Tai Su mendengarkan kepala pengawasi awan yang berterbangan di langit kemudian berkata, lolap sesungguhnya tidak setuju dengan pertaruhan tuon-tuon tadi. Hui Tai Hiap juga termasuk orang cerdik, jikalau bukan soal yang sulit sekali, bagaimana dapat memenangkan pertaruhannya berkata Aoyang Tong. Aku lihat belum tentu, aku yakin masih bisa menang. Tanda petik, berkata Hui Kong Leang. 6. Sementara itu tiba terdengar cuwita Ichiei berseru, ha, tengnya kembali. Benar saja Teng Soan nampak berjalan kembali sambil menghibas-ngibaskan kipasnya. Pada saat itu, sekujur badan Aoyang Tong tiba sudah basah dengan keringat. Teng Soan berjalan lambat. Setiap tindak agaknya menggetarkan perasaan setiap orang, tidak lama kemudian, barulah berada kembali di antara mereka. Aoyang Tong yang lebih dulu menyongsongnya dan berkata dengan suara perlahan, apakah Sian Seng baik-baik saja? Teng Soan memberi hormat seraya berkata, terima kasih atas perhatian Pangcu. Tiba ia berseru, Pangcu kenapa? Aoyang Tong menjawab sambil tertawa, aku baik saja, untuk selanjutnya Sian Seng tidak boleh melakukan perbuatan yang sangat berbahaya seperti itu. Teng Soan sangat terharu, ia berkata sambil mengeluarkan air mata, Sia Ote menurut. Bagus, bagus, sekarang golongan pengemis tambah lagi tenaga bantuan dari seorang yang mempunyai kepandayan tinggi ilmu silatnya dan kecerdasannya. Selagi hendak berkata lagi, tiba jatuh di tanah. Ciu Ta Ichie terperanjat, ia berseru sambil memimbing bangun Aoyang Tong. Teng Soan buru mencegahnya seraya berkata, jangan ganggu, lekas letakkan di tanah. Ciu Ta Ichie melengak, tetapi ia menurut, meletakkan tubuh Aoyang Tong di tanah. Dengan wajah suram tiatbok Taishu bertanya, Sian Seng, apakah dia tidak halangan? Taishu jangan khawatir, disebabkan menahan kekhawatiran yang sangat besar sehingga mengalirnya darah agak terganggu, setelah beristirahat sebentar, segera pulih. Kembali, berkata Teng Soan, bolahkah Taishu menceritakan apa yang terjadi ketika Sia Ote tadi berlalu? Tiat bok Taishu berpaling mengawasi Hui Kong Leang sejenak, lalu berkata, mereka tadi telah bertaruhan, apabila Sian Seng tidak bisa kembali, Aoyang Pangcu segera mengundurkan diri dari kalangan Kang O, untuk menjadi budak Hui Tai Hiap selamanya. Tetapi sekarang Sian Seng sudah kembali dengan selamat, maka Hui Tai Hiap lah nanti yang akan menjadi anggauta dan menurut segala perintah Pangcu golongan pengemis selama 10 tahun. Teng Soan menarik napas perlahan-lahan dan berkata, Pangcu karena memikiri keselamatanku, hatinya sangat cemas, tetapi di luarnya ia tetap tenang, tak kala melihat Sia Ote kembali dalam keadaan selamat. Pikirannya lega seketika, perubahan perasaan secara mendadak itu telah menimbulkan reaksi kepada jalannya darah, sehingga jatuh pingsan. Ia mengurut-urut bagian dada Aoyang Tong, meskipun ia mengenali tempat bagian darah, tetapi karena kekuatan tenaga jari tangannya agak kurang, maka ia harus menggunakan banyak tenaga, sebentar saja sekujur badannya sudah mandi keringat. Pada saat itu semua anak buah golongan pengemis sudah mengeruyung di sekitar Aoyang Tong dengan penuh perhatian. Tidak antara lama, mulut Aoyang Tong mengeluarkan suara tarikan napas, matanya terbuka perlahan-lahan, kemudian bangun dan duduk, sambil mengawasi Teng Soan. Dan ia berkata, Sian Seng, imam pertengahan umur tadi apakah orang suruhan Kun Leongong? Bukan, ia adalah orang dari Butong Pei, menjawab Teng Soan sambil menggelengkan kepala. Mengapa ia mengundang Sian Seng? Mereka hendak bertanya kepadaku tentang khasiatnya semacam obat. Apakahkah sudah melihat pemimpin Butong Pei? Tidak, di sana cuma ada kita berdua. Aoyang Tong tidak menanya lagi, ia berpaling dan berkata kepada Hui Kong Leang sambil pemberi hormat. Golongan pengemis sangat bersyukur dan berterima kasih banyak-banyak kepada Tuhan yang mahasat telah mendapat bantuan tenaga Hui Tai Hyap. Mulai saat ini, aku yang rendah sudah terhitung orang bawahan Pang Cu. Apabila Pang Cu ada keperluan, silakan perintahkan saja, Sia Ote akan melakukan dengan sepenuh tenaga, berkata Hui Kong Leang. Teng Soan berkata sambil kipasnya dan tertawa, apakah Tuan Tuan sudah merasa lapar? Semua orang yang mendengar pertanyaan secara tiba-tiba itu, pada terkejut. Chi Uta Ichie yang berkata lebih dulu sambil memberi hormat, Teng Ya, hamba sesungguhnya memang sudah lapar. Baiklah, di atas keretaku itu, ada membawa bekal makanan, kau pergi ambil untuk dimakan bersama-sama, berkata Teng Soan. Sian Seng, apakah di sini kita masih perlu menunggu lama bertanya Aoyang Tong heran? Menurut pikiran Sia Ote, lebih baik kita menunggu di sini. Menunggu apa? Menunggu kedatangan Kun Leong Ong. Tanah yang kita pijak sekarang ini, adalah pusat tanah dataran yang luas ini. Apabila Kun Leong Ong tidak berhasil menduduki tempat ini, maka barisan sungai berdarah tidak akan terbentuk. Apakah Sian Seng hendak melakukan pertempuran mati-matian di sini dengannya? Tidak perlu, aku hendak membentuk barisan kecil di sini lebih dulu, tindakan ini seolah sebuah pisau tajam, menancap jantung barisan sungai berdarah itu. Kalau begitu, perlukah kita mengerahkan banyak tenaga hanya barisan delapan hulu balang saja sudah cukup. Aoyang Tong berpaling mengawasi delapan hulu balang itu sejenak tanpa berkata apa-apa, hanya dalam hatinya berpikir, hanya delapan orang ini saja, bagaimana sanggup melawan anak buah Kun Leong Ong yang sangat kuat. Teng Soan agaknya mengerti apa yang dipikir oleh Aoyang Tong, ia bersenyum dan berkata, Pang Chu jangan khawatir. Barisan yang Xiaotei bentuk ini adalah barisan yang wujudnya tersembunyi. Setiap orang mempunyai batas pergerakan tentu, dengan meminjam gerombolan alang yang lebat untuk sembunyikan diri, mungkin dapat menghindarkan perhatian metu-metu Kun Leong Ong, sekai pun diketahui oleh mereka, juga tidak apa. Sementara itu Chi Uta Ichiei sudah kembali dengan membawa banyak barang makanan. Teng Soan berkata kepada delapan orang pasukan hulu balang dengan suara rendah, kalian makan kenyang dulu. Dalam waktu satu hari satu malam yang akan datang, barangkali susah untuk dapat makanan. Selesai makan, Teng Soan mengajak mereka berlalu. Tiat Bok Tai Su memandang Aoyang Tong dengan perasaan heran, kemudian bertanya, Aoyang Pang Chu, Teng Sian Seng rupanya sedang mengatur siasat. Betulkah begitu? Dalam segala hal, sebelum dilakukan, ia belum pernah menceritakan lebih dulu. Berkata Aoyang Tong, ia berpaling mengawasi Pekong Po. Si kaki sakti itu sikapnya ternyata masih tenang saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa. Pemimpin itu hatinya panas seketika, maka lalu memanggilnya sambil tertawa dingin, Pekong Po, kau kemari. Pekong Po menyahut sambil memberi hormat. Pang Chu ada perintah apa? Bagaimana aku perlakukankah baik sekali? Bagaimana nama golongan pengemis di dalam kalangan Kang O? Bagaikan dewa bagi rakyat sengsara. Apakah perkataanmu ini keluar dari hati nuranimu yang sesungguhnya? Semua keluar dari hati nurani hamba, kau pandai bicara. Hamba tidak berani. Wajah kau yang tong berubah seketika, berkata, apabila aku suruh kau pergi mati, kau pergi atau tidak? Sekalipun mati hamba juga tidak akan menolak. Bagus. Sekarang kau boleh habiskan jiwamu sendiri. Pekong Po terperanjat, ia berkata, entah hamba melanggar kesalahan apa, sehingga Pang Chu demikian gusar. Wajah kau yang tong kembali berubah, ia bertanya dengan nada suara dingin, apakah aku harus menjelaskan dosamu, baru kau menerima asalah? Pekong Po mengawasi Chi Uta Ichie sejenak. Dari pinggangnya ia mengeluarkan sebilah pisau pendek. Pada saat itu matahari sudah naik tinggi, pisau pendek itu memancarkan sinar kebiruan. Tiat Bok Tai Su mengawasi pisau pendek itu sejenak, lalu berkata, pisau pendek itu mengandung racun sangat berbisa. Tiba terdengar suara bentakan orang, tahan. Pekong Po menoleh, ia melihat Teng Soan berjalan menghampiri sambil miingi baskan kipasnya. Aoyang Tong tiba mengulurkan tangan kanaannya seraya berkata, Pekong Po berikan pisaumu padaku. Ini, ini, jawab Pekong Po, dengan tanpa disadari mundur dua langkah. Chi Uta Ichie tiba bergerak, tangannya mencekam pergelangan tangan Pekong Po. Aoyang Tong tiba berkata, Saudara Pek, kau dengar perintah pangcung atau tidak? Tangan kirinya dengan cepat merebut pisau pendek dari tangan Pekong Po, kemudian diserahkan kepada Aoyang Tong dengan sikap sangat menghormat. Aoyang Tong menyambuti pisau pendek itu ia periksa dengan seksama, kemudian berkata sambil tertawa, senjata berbisa yang sangat bagus sekali, berikan padaku. Pekong Po berpaling mengawasi Chi Uta Ichie sejenak kemudian menyerahkan sarung pisaunya kepada Aoyang Tong. Setelah menyambuti senjata itu Aoyang Tong berkata kepada Teng Soan, Sian Seng, apakah kita masih perlu menunggu di sini terus? Barangkali kita sudah tidak bisa keluar dari sini lagi. Kenapa? Kita sudah terkurung oleh anak buah Kun Liongong. Betulkah ucapanmu ini bertanya Aoyang Tong heran? Sudah tentu tidak salah, menjawab Teng Soan sambil tertawa. Hanya orang yang terkepung bukan melulu kita beberapa orang saja. Sementara itu tiba terdengar suara tindakan kaki yang lari tergesa-gesa, dua imam setengah umur datang menghampiri mereka dengan badan penuh darah. Aoyang Tong mengerutkan alisnya, ia menyambut kedatangan mereka sambil berkata, Dua imam itu agaknya juga tidak sanggup berdiri lebih lama, meti mereka memandang Aoyang Tong tiba roboh di tanah. Tiat Bok Taisu memeriksa keadaan mereka, kemudian berkata, luka mereka sangat parah. Kita telah beruntung sudah menyelidiki lebih dulu, apabila terlambat setindak, kekuatan Kun Liongong mungkin sudah memasuki pusat ini, berkata Teng Soan sambil menghela nafas, Kun Liongong sudah mulai membasmi orang kuat rimba persilatan yang tersembunyi di tempat belukar ini. Apabila dugaan Xiaotei tidak keliru, sebentar lagi, masih ada banyak orang terluka yang akan datang kemari. Apakah kita harus berdiam saja menantikan kedatangan musuh bertanya Aoyang Tong. Xiaotei sudah mendapat laporan kilat, Kun Liongong telah merencanakan suatu akal keji untuk memancing orang banyak. Ia sudah berhasil memancing banyak orang kuat masuk ke tanah belukar ini. Kali ini ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan maksud orang-orang kuat yang berada di sekitar tanah belukar ini, terbasmi seluruhnya, kemudian membentuk barisan berdarah untuk mengadu kekuatannya dengan kita golongan pengemis, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Ia mendongak mengawasi awan di langit, sejenak ia berpikir, kemudian berkata pula, tempat sekarang berpijak, adalah sebagai pusat dari tanah belukar seluas sepuluh pal ini. Kun Liongong ini menyerang dari delapan penjuru. Barang siapa yang terluka, dengan sendirinya lari ke tempat ini. Sebelum datang kemari Xiaotei sudah memberikan perintah atas nama Pangcu, minta supaya Koan Sam Seng pada sore hari ini, datang membawa bala bantuan dengan seluruh kekuatan tenaga golongan pengemis. Xiaotei ingin menggunakan barisan Prat Kua Kiu Kiong Tin, lebih dulu menduduki jantung daripada barisan sungai berdarah yang akan dibentuk oleh Kun Liongong supaya gerakan yang aneh dari barisan tersebut terhalang. Apabila sekarang kita mundur dari sini, bukan saja memberikan kesempatan baginya membentuk barisannya dengan leluasa, tetapi juga akan mengakibatkan orang kuat yang kerada di tempat sekitar ini, berada dalam kesulitan. Mereka bertindak sendiri-sendiri, satu sama lain tidak ada pengertian, sudah tentu akan dibasmi oleh Kun Liongong dengan sangat mudah. Aoyang Tong yang mendengarkan pengurayan itu menganggukan kepala sambil memberi pujian, perhitungan Sian Seng, sesungguhnya sangat mengagumkan. Pangcu jangan memuji dulu, kalau benarkun Liongong sudah berhasil mengundang susok Xiaotei itu, mungkin kita akan menghadapi kejadian yang lebih aneh. Apabila dugaan Xiaotei ini tidak keliru, maka ludaslah semua usaha kita. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda memutuskan pembicaraan Teng Soan. Dua ekor kuda lari mendatangi ke arah mereka, sedang dua penunggangnya, dua laki berpakaian ringkas, mendekam. Di atas kuda tanpa bergerak. Sekujur badan dua laki itu berlumuran darah. Lekas bantu mereka turun dari kudanya, demikian Naoyang Tong memerintahkan kepada orang-orangnya. Ciu Taichiye dan Pekong Po dengan serentak bertindak membimbing dua orang itu turun dari kudanya. Ternyata dua orang itu sudah putus nyawanya, darah di badannya masih mengalir, jelas bahwa mereka mati belum lama. Tiat Bok Tai Su yang menyaksikan keadaan yang sangat mengerikan itu, mulutnya tidak berhentinya memuji nama Buddha. Teng Soan berkata dengan suara perlahan, Tai Su, membasmi kejahatan melakukan kebaikan, inilah waktunya yang tepat. Metu, Tiat Bok Tai Su tiba-tiba memancarkan sinar tajam, katanya, perkataan Sian Seng ini sesungguhnya sangat berharga. Lo Sian Su adalah seorang beribadah tinggi, menyaksikan keadaan yang mengerikan ini, tentu mengerti bahwa sebagai orang rimba persilatan, semua tidak dapat menghindarkan diri tidak terlibat dalam segala pergolakan rimba persilatan. Apabila Lola bisa kembali ke gereja Sia Olim Sie, Lola pasti berusaha untuk minta kepada ketua Sia Olim Sie supaya mengerahkan semua anak buahnya yang terkuat, untuk menolong bencana ini. Andai kata Banar Sia Olim Sie dapat mengerahkan seluruh kekuatannya, kita tidak perlu takut kepada Kun Liongong lagi. Hui Kong Leang tiba berkata sambil menghela nafas, ada orang datang lagi. Pada saat itu terdengar suara tindakan kaki orang yang berat, seorang tinggi besar perlahan berjalan mengitari gerombolan alang-alang itu. Orang itu seperti mabuk arak, tindakannya sempoyongan. Kedua tangannya menekan perutnya, setindak demi setindak berjalan ke arah mereka. Teng Soan berpaling mengawasi Chiu Ta Ichie sejenak, kemudian berkata, lekas bimbing dia, lihat masih bisa ditolong apa tidak? Chiu Ta Ichie segera menghampiri orang itu dan menyambarnya. Tindakan orang itu meskipun sempoyongan seperti orang mabuk, tetapi pikirannya masih sadar. Ketika Chiu Ta Ichie menyambar dirinya, segera disambut dengan tinju. Karena serangan yang tiba itu hampir mengenai perut Chiu Ta Ichie. Ia mendapat julukan pengawal besi. Dalam golongan pengemis juga terhitung salah seorang kuat. Kecuali ilmu meringankan tubuhnya yang agak rendah dalam permainan kaki dan tangannya, sudah jarang tandingannya. Ketika diserang, ia segera membusungkan perutnya untuk menyambut serangan itu sedang tangan kanannya segera menyambar pergelangan tangan lawan. Serangan orang itu agaknya sudah menggunakan seluruh kekuatan tenaganya. Tetapi ketika serangan itu mengenakan perut Chiu Ta Ichie, sebaliknya ia sendiri rubuh terjengkang. Dengan cepat Chiu Ta Ichie menyambar tubuh orang itu, lalu dibawanya ke hadapan Teng Soan, kemudian diletakkan di tanah. Wajah orang itu sudah pucat pasi. Lubang hidung dan telinganya masih mengalir darah. Luka dalamnya nampaknya sudah tidak mudah ditolong lagi. Teng Soan yang menyaksikan itu, telah menggoyangkan kepalanya dan berkata, orang ini sudah tidak dapat ditolong lagi. Mendapat serangan pukulan sangat berat, dengan sisa tenaganya yang masih ada ia mencoba hendak lari, tetapi cuma dapat bertahan sampai di sini saja. Sementara itu terdengar pula suara tindakan kaki dua orang imam yang mas membawa pedang tetapi sekujur badannya sudah penuh darah, lari mendatangi. Hui Kong Leang dan Pek Kong Po segera menyongsong dan membimbingnya jangan sampai jatuh. Teng Soan menyaksikan luka di badan dua imam itu, lalu berkata, lekas rebahkan mereka. Walaupun terluka parah, namun masih dapat ditolong. Ia lalu mengeluarkan dua butir obat dan dimasukkan dalam mulut mereka. Aoyang Tong berkata dengan suara perlahan, Sian Seng, orang kita sangat sedikit. Sekarang harus menampung demikian banyak orang yang terluka ini rasanya kurang tepat. Seandainya Kun Leong Ong dan orangnya menyerang kita dari berbagai penjuru, Kleta sendiri akan repot menyambut musuh. Bagaimana ada tenaga mengurus mereka? Siawete sudah berkeputusan untuk berdiam di sini. Selain untuk memecahkan barisan sungai berdarah, juga hendak menolong orang yang terluka seperti ini. Kun Leong Ong yang melakukan pembunuhan sedangkan Pang Chu yang menolong. Dua perbuatan itu, bukankah merupakan suatu kontras yang nyata? Bukankah suatu perbuatan yang sangat mulia? Rakyat di beberapa daerah Tionggoan, semua memandang Pang Chu sebagai buddha hidup. Asalkan kita dapat melewati saat yang krisis ini, maka perbuatan Pang Chu yang sangat mulia ini, niscaya menjadi ujian bagi orang rimba persilatan dan semua. Pertikaian di Lulun Lakang Ong, pasti akan mudah dibereskan oleh Pang Chu berkata Teng Soan sambil tersenyum. Seorang gagah yang mempunyai jiwa besar dan berhati penuh cinta kasih seperti Sian Seng ini berapakah jumlahnya di dalam dunia. Aoyang Tong sungguh sangat bersyukur mendapat bantuan Sian Seng berkata Aoyang Tong sambil menghela nafas perlahan. Menolong sesama manusia, memang merupakan kewajiban bagi kita, Pang Chu tidak perlu memberikan pujian demikian tinggi. Pada saat itu tiba Chiu Ta Ichie berseru, ada orang datang lagi. Teng Soan menengok, benar saja ada seorang tua berpakaian panjang warna biru, sedang jalan ke arah mereka. Tangan orang tua itu memondong seorang wanita yang mengenakan pakaian berwarna biru hijau. Chiu Ta Ichie maju menyongsong dan menegurnya, sahabat, tidak dapat melanjutkan perjalanan. Orang tua itu dengan sikap keren dan dingin memandang Chiu Ta Ichie sejenak, sekonyong menghela nafas panjang, kemudian berkata, Anakku ini terluka parah, perlu mendapatkan tempat yang tenang untuk mengobati lukanya. Teng Soan maju menghampiri dan berkata sambil memberi hormat, Loci Ampue, parah sekalikah luka putrimu? Orang tua itu menganggukan kepalanya lambat dan berkata, ia sudah pingsan, perlu mendapat pertolongan dengan segera. Bo Ampue mengerti sedikit ilmu tabib, bolehkah Bo Ampue bantu menolongnya? Orang tua itu menjawab sambil menggelengkan kepala, tidak usah, aku dapat mengobati sendiri, tetapi harus mencari tempat yang tenang. Sekitar tanah datar ini, semua sudah diliputi oleh suasana pembunuhan, barangkali sudah tidak mudah untuk mencari tempat yang tenang. Teng Soan mengawasi beberapa orang yang rebah di tanah, ada yang sudah menjadi mayat, ada yang masih dalam keadaan terluka parah, kemudian berkata pula, tempat ini meskipun agak ribut suasananya, tetapi merupakan satunya tempat yang aman di sekitar tanah datar ini. Jika Laulon Ciampue tidak anggap tempat ini terlalu ramai, lebih baik Laulon Ciampue mengobati putrimu di sini saja. Orang tua itu mengawasi keadaan di sekitarnya, sebentar lalu memandangi putrinya yang berada dalam pondongannya, kemudian berkata sambil menghela nafas, semua ini karena ketidakbecusan ayahmu sendiri yang tidak dapat melindungi keselamatanmu, sehingga kau harus mengalami penderitaan ini. Pada saat itu dari jauh tiba terdengar suara orang saling bentak. Wajah orang tua itu berubah seketika, dua matanya memancarkan sinar berapi, badannya gemetar, agaknya sedang berusaha menindas hawa amarahnya. Teng Soan berkata dengan suara perlahan, harap Laul Ciampue bersabar sedikit, penting adalah mengobati luka putrimu. Beberapa tombak di luar daerah sekitar ini, kita sudah pasang orang yang sangat kuat untuk menahan musuh betapapun tangguhnya musuh itu, tidak mudah menembus barisan kuat kita. Pada saat ini, waktu adalah sangat berharga, Laul Ciampue seharusnya dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk menolong putrimu. Amarah orang tua itu perlahan-lahan mulai reda, ia menyahut sambil menganggukan kepala, terima kasih atas kebaikan saudara. Ia berjalan beberapa tombak untuk mencari tempat yang terdapat banyak alang, lalu meletakkan putrinya di sana. Sifatnya yang keras dan tinggi hati, sekali lagi sangat nyata. Di dalam keadaan dan suasana yang sangat berbahaya seperti itu, ia berjalan tergesa melalui samping Hui Kong Leang dan Tiapok Tai Su, tetapi sedikit pun tidak menghiraukan mereka, agaknya tidak melihat adanya orang itu. Teng Soan berkata dengan suara nyaring, Lo Ciampue, jikalau memerlukan obat panggillah Bo Ampue. Tidak usah jawab orang tua itu dengan suara perlahan. Aoyang Tong berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan, dengan beruntun ada beberapa orang yang terluka datang ke tempat ini, mungkin tidak lama lagi orang Kun Liong Ong juga segera datang kemari, Sian Seng sebaiknya jangan menempuh bahaya. Terima kasih, atas perhatian Pang Cu, Si Oate dapat menjaga diri sendiri. Hui Kong Leang tiba bertanya kepada Aoyang Tong, apakah Pang Cu kenal dengan orang tua itu tadi? Masih sangat asing, belum pernah melihatnya menjawab Aoyang Tong sambil menggelengkan kepala. Orang ini rupanya seperti Lemong Sin, berkata Hui Kong Leang. Tiba suara tajam memutus perkataan Hui Kong Leang. Seorang wanita setengah umur dengan rambut terurai dan badan penuh darah lari mendatangi. Aoyang Tong segera memerintahkan Pekong Po supaya menolong perempuan itu. Pekong Po lalu membimbing perempuan itu dan dihadapkan Aoyang Tong. Sekujur badan perempuan itu terdapat banyak luka, sudah tidak mudah ditolong lagi. Perempuan itu memandang Aoyang Tong sejenak, kemudian berkata, adakah kau Pang Cu golongan pengemis? Aku yang rendah benar adalah Aoyang Tong. Menjawab Aoyang Tong. Aoyang Pang Cu berkata perempuan itu tetapi baru saja mengucapkan sepatah kata, tiba matanya melotot dan napasnya sudah berhenti. Orang tua berbaju hijau yang bersembunyi di dalam gerombolan alang tiba menongolkan kepalanya mengawasi perempuan itu sebentar, lalu sembunyi lagi. Dengan wajah penuh amarah Aoyang Tong berkata, Sian Seng, orangnya Kun Liong Ong sesungguhnya kejam sekali. Terhadap kaum wanita dan anak-anak juga turun tangan demikian kejam. Ada semacam obat yang sangat ajaib. Obat itu asal dimakan, orang yang makan segera kehilangan sifat kemanusiannya dan berubah menjadi seorang yang gemar membunuh. Tiba terdengar pula suara beradunya senjata tajam. Teng Soan segera berkata, Orangnya Kun Liong Ong sudah tiba. Pang Cu, Hui Tai Hiap, lekas menjaga empat penjuru tempat kita sekarang berpijak. Aku tadi sudah memerintahkan delapan hulu balang, apabila menjumpai musuh kuat yang tidak sanggup melawan, segera mundur dan membentuk barisan gaib Kiu Kiong Tin, untuk melawan musuh dengan kekuatan tenaga bersama. Harap Sian Seng menjaga diri baik, berkata Aoyang Tong segera lari ke arah datangnya suara beradu senjata itu. Begitu juga Hui Kong Leang, segera bergerak mengikuti Pang Cu-nya. Aoyang Tong mengawasi Pekong Tu dan Ciu Ta Ichie sejenak, lalu berkata kepada mereka, Kalian lekas bawa orang yang terluka ke dalam alang, dikumpulkan di satu tempat. Bagaimana dengan yang mati? Kita tidak dapat mengurusnya lagi menjawab Teng Soan. Sementara itu suara bentakan orang berulang di sekitar tempat itu. Teng Soan mengibaskan kipasnya, keretanya yang berhenti di tempat sejauh satu tombak lebih, tiba berjalan ke arahnya, tetapi orang berpakaian hitam yang menjalankan kereta itu masih duduk tenang di tempatnya tanpa bergerak. Hui Kong Leang yang tadi mengikuti Aoyang Tong, tiba balik kembali dan berkata, Sian Seng, orang Kun Leong Ong sudah mengurang kita dari berbagai penjuru. Teng Soan berkata sambil menganggukan kepala, pertempuran ini tidak dapat dihindarkan lagi. Mati hidupnya golongan pengemis, tergantung dalam pertempuran kali ini. Maksud Pang Cu, karena orang kita tersebar luas, hingga suruh aku minta tanya kepada Sian Seng, bolehkah kiranya ditarik dan terkumpul di suatu tempat bertanya Aoy Kong Leang. Aku sudah memberitahukan kepada orang yang kupasang di sekitar ini, apabila berjumpa musuh tangguh, jangan dilawan dengan kekerasan, kita sudah tentu dapat mundur ke dalam barisan pat kuatin. Asal Hui Tai Hiap dapat memberi bantuan tapat pada waktunya, supaya jangan ada yang terluka, itu sudah cukup, berkata Teng Soan sambil tertawa. Kemudian ia menghela nafas perlahan dan berkata pula, ini suatu pertempuran dasyat yang kekuatan semua pihak selisih jauh sekali. Dalam waktu tiga jam, kita tidak mudah mendapat bantuan, tetapi orang Kun Leong Ong yang turut ambil bagian dalam pertempuran itu, jumlahnya semakin lama semakin banyak. Pasukan delapan hulu halang dari pihak kita harus dijaga jangan sampai ada satu yang terluka atau binasa. Sebab terluka seorang saja, seluruh barisan akan kehilangan imbangan kekuatan. Tetapi dengan adanya Pangcu, Hui Tai Hiap dan Tiapok Tai Su bertiga, yang harus memberi bantuan pada saat yang tepat, rasanya dapat melindungi pasukan kita itu. Sian Seng tentunya seduh atur lebih dulu, sekarang aku perlu segera memberi kabar kepada Pangcu, berkata Hui Kong Leong yang segera balik untuk menemui Ouyang Pangcu. Pada saat itu Chi Uta Ichie tiba berteriak, Teng Ya awas. Dengan tindakan lebar si gendut itu lari menuju ke utara. Teng Soan segera dapat lihat dua orang berpakaian hitam dengan tangan membawa senjata, sedang menyerbu barisan delapan hulu halang. Pekong Po tiba-tiba berhenti dan berkata, Teng Ya, keadaan sangat berbahaya, tambah. Teng Soan tiba-tiba mengibaskan kipasnya dan berkata, mundur. Pekong Po terkejut, tanpa disadari ia sudah mundur selangkah. Sementara itu terdengar suara bentakan Chi Uta Ichie bagaikan geledek, bangsat, sambutlah tangan tuan besarmu. Kepalan tangan kanannya segera meninju, sebentar kemudian terdengar suara jeritan tertahan yang keluar dari seorang berpakaian hitam, orang itu kemudian roboh di tanah. Chi Uta Ichie terperanjat menyaksikan orang yang tidak ada gunanya itu. Sebelum ia bertindak lebih jauh, seorang berpakaian hitam yang lain sudah menikam perutnya. Chi Uta Ichie yang nampaknya sangat bodoh, tetapi sesungguhnya sangat lincah gerakannya. Dengan miring ke samping ia menghindarkan serangan lawannya, kemudian balas menyerang dengan tinju kirinya. Tetapi sebelum tinjunya bersarang di dada lawannya, orang itu sudah roboh tercelentang. Chi Uta Ichie segera merebut senjata orang itu, ia balik kepada Teng Soan dan berkata sambil tertawa, Teng Ya, orangnya Kun Liongong ternyata cuma gentong kosong, mereka tidak sanggup menyambut seranganku. Teng Soan tertawa hambar, ia naik ke atas kereta, kemudian berkata dan memberi hormat, Terima kasih atas bantuan lo Chi Uta Ichie yang mendengar itu tercengang ia mengawasi orang yang dipukul jatuh tadi. Dua orang itu ternyata sudah memejamkan matanya, mukanya pucat pasi, agaknya bukan mati karena terkena serangannya maka timbulah kecurigaan dalam hatinya. 63. Tetapi pikirannya yang sederhana, sesaat itu tak mengerti apa sebabnya. Ia mengawasi sambil berpikir lama. Tiba-tiba berseru sambil menepuk kepalanya sendiri. Aku mengerti, aku mengerti. Dengan tindakan lebar ia berjalan ke arah halang itu seraya berkata, Hai, apakah tadi kau yang membantu aku siorang si Chi U? Dari tengah-tengah alang lebat itu menongol kepalanya orang tua berbaju hijau itu, sambil mengulapkan tangannya orang tua itu berkata, Pergi. Setelah itu ia menghilang lagi ke dalam gerombolan alang di tempat itu. Chi Uta Ichie tercengang ia berkata, Hem, sungguh sombong kau. Jangan mengganggu orang yang sedang mengobati orang sakit, lekas balik berkata tengsoan dengan suara perlahan. Kepandaian orang tua berbaju hijau itu hebat sekali. Tengsoan menggoyang-goyangkan tangannya melarang ia berkata lagi, Jangan mencampuri urusan orang lain. Tanda petik. Pada saat itu di tengah udara nampak berkelebat sinar putih bersama bayangan putih yang meluncur ke arah tengsoan. Tengsoan tidak mengerti ilmu silat, meskipun tahu bahwa itu adalah berkelebatnya sinar senjata tajam, tetapi ia tidak dapat mengelakkan diri. Chi Uta Ichie meskipun sudah sempurna kekuatan tenaga dalamnya, tetapi ilmu meringankan tubuhnya, boleh dikata tidak mengerti sama sekali. Sekalipun ia menyaksikan dengan metu kepala sendiri meluncurnya sinar putih itu, tetapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam saat yang sangat kritis itu, segumpal kekuatan tenaga dalam tiba meluncur ke arah sinar putih itu. Hembusan tenaga dalam itu ketika beradu dengan sinar putih itu, sinar putih itu segera terpental dan jatuh di tanah. Tengsoan mengawasi golok terbang yang terjatuh di tanah itu sambil tertawa menyeringai. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Tiat Boktai jikalau bukan karena serangan jarak jauh Losiansu, tepat pada saatnya, Tengsoan pasti akan terluka oleh golok terbang itu. Kekuatan tenaga orang yang melancarkan golok terbang ini, sesungguhnya hebat sekali. Jikalau juga Anlolap tidak keliru, orang yang melancarkan golok terbang ini tentu berada sejauh lima tombak lebih, berkata Tiat Boktai sambil menghela nafas. Teng Sian Seng memegang kunci keselamatan rimba persilatan. Lolap mengharap dengan sangat supaya Sian Seng dapat menjaga keselamatan sendiri. Duduk di atas kereta memang dapat melihat keadaan disekiranya, dapat menyaksikan adanya sesuatu parobahan, tetapi berada di tempat setinggi itu, merupakan suatu sasaran yang terlalu menyolok. Tanda petik. Terima kasih atas perhatian Sian Su, berkata Teng Soan sambil tertawa dan memberi hormat kemudian masuk ke dalam keretanya. Dari jauh terdengar suara Ouyang Tong berkata, Ciu Ta Ichie, kau bertugas menjaga keselamatan Teng Sian Seng. Apabila ada terjadi apa atas diri Sian Seng, kau jangan ketemu aku lagi. Ciu Ta Ichie menerima baik tugas itu, ia berdiri di depan kereta Teng Soan. Tiat Bok Tai Su tiba menghampiri kereta Teng Soan dan berkata dengan suara perlahan, Sian Seng, anak buah Kun Liong Ong sudah berada dekat di sekitar ini. Bahkan tadi sudah terdengar nyata suara beradunya senjata, tetapi mengapa sekarang mendadak tenang kembali? Selagi menghadapi hujan angin ribut, sudah tentu ada ketenangan. Anak buah Kun Liong Ong bukan saja sudah berada di sini, bahkan jumlahnya banyak sekali. Di antaranya juga terdapat orang kuat yang tidak sedikit. Tidak antara lama, pasti akan melancarkan serangan yang hebat. Sementara itu dari semak tampak gerakan bayangan orang yang berjalan mundur. Teng Soan berkata dengan suara perlahan, Teng Soan, Tai Su, anak buah Kun Liong Ong sudah mulai mendesak, delapan hulu balang golongan pengemis. Sudah menggeser mundur. Tiba-tiba Aoyang Tong dan Hui Kong Leang sudah melompat ke depan kereta Teng Soan. Barisan yang Sian Seng bentuk, memakan tempat yang berapa luas? Teng Soan berpikir sejenak, baru menjawab, dengan kereta Siawete ini sebagai pusat, memakan tempat kira dua tombak persegi. Dengan dibantu oleh Tiat Bok Tai Su dan Hui Tai Hiap dengan sepenuh tenaga, mungkin dapat bertahan untuk sementara berkata Aoyang Tong sambil menganggukan kepala. Hui Kong Leang tiba tertawa terbahak-bahak, sekarang ini aku syorang si Hui sudah merupakan salah satu anggota golongan pengemis. Pangcu ada perintah apa, silahkan perintahkan saja. Sementara itu, barisan delapan hulu balang perlahan bergerak mundur, di tangan mereka semua sudah memegang senjata. Tiba-tiba terdengar suara orang berkata dengan suaranya ring, siapakah di antara kalian yang menjadi Pangcu golongan pengemis? Harap maju menjawab. Aoyang Tong berpaling mengawasi Tiat Bok Tai Su sambil tersenyum, selagi hendak membuka, sudah didahului oleh Hui Kong Leang, siapa yang demikian kurang ajar. Pangcu kita adalah seorang berderaja tinggi, bagaimana kau boleh perintah sesukanya. Kalau kau bicara majulah kemari. Terdengar pula suara orang itu, aku syorang tua adalah K.O.P.H.I.T. Kie, salah seorang raja muda Kun Liongong. Ada raja muda segala, jikalau kau hendak menjumpai Pangcu kita, kau harus menurut peraturan dunia Kang O, datang sendiri untuk menemuinya, membentak Hui Kong Leang. Hem, kau sudah terkurung rapat oleh kita tetapi masih tak tahu diri, apabila bukan karena perintah Hong ya, tadi aku sudah perintahkan untuk menggempur. Kau mempunyai kepandayan apa, boleh keluarkan semua. Suara itu berhenti sekian lama kemudian terdengar pula baiklah. Sebagai orang yang bertugas, apa boleh buat aku harus menjumpainya. Sekarang juga aku hendak pergi. Aoyang Tong mengawasi Teng Soan sejenak lalu berkata, Sian Seng, keadaan sekarang ini, kita seolah-olah seperti ikan dalam jaring, tetapi mengapa Kun Liongong tidak mau mengeluarkan perintah menyerang? Sebaliknya kirim orang untuk berunding dengan kita. Kun Liongong tidak menduga kita berani menempuh bahaya seperti ini, menjawab Teng Soan sambil tersenyum. Tiat Bok Taiso tiba berkata, Utusan Kun Liongong sudah sampai. Seorang laki tinggi tegap dengan senjata ruyung perak di pundaknya telah datang menghampiri dengan tindakan lebar. Pada saat itu delapan hulu balang masing sudah mundur ke tempatnya sendiri untuk membentuk barisan. Aoyang Tong segera memerintahkan Chiu Ta Ichie untuk menyambut utusan Kun Liongong. Di belakang laki tegap itu mengikuti seorang tua pendek urus. Laki tegap itu tiba mengangkat senjata di tangannya Seraya berkata, Minggir. Chiu Ta Ichie diam juga memuji laki yang gagah itu, ia maju menyambut sambil berkata pada delapan hulu balang, Pangcu keluarkan perintah untuk menyambut tetamu, Kalian minggirlah. Barisan delapan orang itu perlahan bergerak menjadi dua, sehingga di tengah terbuka satu jalanan. Laki tegap itu mengawasi Chiu Ta Ichie sejenak, sekonyong minggir ke samping. Orang tua pendek urus berjalan dengan tindakan lambat masuk ke dalam barisan. Chiu Ta Ichie memberi hormat dan berkata dan berkata pada laki tegap itu Bolehkah aku numpang tanya nama saudara? Aku yang rendah Kim Go Anpa menjawab laki-laki tegap itu. Nama itu sungguh tepat dengan orangnya, Siya Ote sendiri bernama Chiu Ta Ichie, berkata Chiu Ta Ichie. Kim Go Anpa tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Sudah lama aku mendengar kabar nama besar pengawal besi dari golongan pengemis, sungguh beruntung hari ini aku bisa bermumuka dengan saudara. Ah, saudara terlalu memuji. Menurut apa yang tersiar di kalangan Kang O, katanya kau merupakan salah seorang pengawal yang paling kuat. Aku sesungguhnya tidak percaya, sebentar lagi kita perlu mengadu kekuatan. Aku bersedia mengiringi kehendakmu. Bagus. Nanti kita boleh mengadu kepandayan dengan tangan kosong ataupun senjata, terserah kehendakmu. Setelah itu ia berjalan memasuki barisan mengikuti orang tua pendekurus tadi. Chiu Ta Ichie yang berjalan di belakangnya, matanya mengawasi senjata ruyung peraknya yang bulat besar itu, dalam hatinya diam-diam berpikir, orang ini bisa menggunakan senjata yang begini berat, tenaganya pasti besar sekali, aku harus hati-hati menghadapinya. Orang tua pendekurus berjalan ke depan Ouyang Tong sejarah tiga langkah baru berhenti, kemudian memberi hormat dan berkata, aku yang rendah K.O.P.H.T. Kie, Raja Muda dari Utara. Atas perintah Hongya datang menjumpai Pangcu untuk mengadakan perundingan. Kami bersedia mendengarkan, menjawab Ouyang Tong dengan sikap agung. Metu K.O.P.H.T. Kie berputaran mengawasi orang-orang di sekitarnya, kemudian berkata, kalian semua sudah terkurung di tempat ini, bagaikan ikan dalam jaring. Tentang ini tidak perlu kau memberi peringatan berkata Ouyang Tong dingin. Di empat penjuru tempat kalian berpijak, sudah terkurung oleh obat peledak dan kain kering. Apabila kita membakarnya, maka keadaan sekitar ini segera terkurung oleh api. Kecuali Tuan mempunyai sayap yang bisa terbang ke angkasa, sudah tidak dapat lolos dari bencana ini. Ouyang Tong yang mendengarkan diam juga terkejut, apabila benar demikian adanya, sesungguhnya sangat menakutkan, namun demikian ia masih tetap berlaku tenang, sambil tertawa ia berkata, dengan api membakar alang di tanah datar seluas 10 pal ini, sesungguhnya merupakan satu hal yang bagus sekali. Namun demikian Ong Ya sesungguhnya tidak ingin Tuan-Tuan dibakar hidup, maka perintahkan aku yang rendah datang kemari menjumpai Pangcu. Kalau benar demikian halnya, Kun Liong Ong masih merupakan seorang yang baik hati. Ucapanku ini, setiap patah kata keluar dari hati sanubariku, harap Pangcu jangan anggap begitu saja. Aoyang Tong berpaling mengawasi Teng Soan sejenak, kemudian mengawasi Kopat Kie, setelah itu Haru berkata, tolong sampaikan jawabanku pada Kun Liong Ong, katakan saja bahwa kami sangat berterima kasih atas kebaikannya. Kalau begitu, jadi Pangcu sudah bertekad hendak mempertahankan tempat ini? Hui Kong Leang tiba menyela dengan suara keras, pembicaraanmu sebetulnya sudah habis atau belum? Pangcu kita bukan orang sembarangan, mana ada waktu menemani kau ngobrol di sini? Sinar Matuku Kopat Kie yang tajam menyapu keadaan sekitarnya, tiba tertawa terbahak-bahak, kemudian berpaling dan berkata kepada Kim Go An Pa, mari kita pulang. Aoyang Tong mengawasi berlalunya K.O.Pet Kie dengan mulut bungkam. Teng Soan tiba berkata dengan suara perlahan, orang ini setelah kembali, Kun Leong Ong pasti mengeluarkan perintah melakukan serangan. Sian Seng, kedatangan orang ini sangat mencurigakan, berkata Aoyang Tong. Satu hari kita belum mundur, maka barisan sungai berdarah itu, Kun Leong Ong tidak dapat membentuknya. Ia kirim utusan menjumpai Pangcu, maksudnya, kesatu untuk melihat kekuatan kita, dan kedua hendak memujuk dengan perkataan manis, supaya kita angkat kaki dari sini. Pada saat itu tiba terdengar suara siulan tajam. Suara ita segera disambut oleh orang yang bersembunyi di sekitarnya. Teng Soan tiba berkata kepada kusirnya, lepaskan keledai kita, biarlah ia melarikan diri. Seng kusir itu tidak berkata apa, tetapi ia menurut dan membuka tali keledainya. Teng Soan berkata dengan suara nyaring Pangcu, Tiat Bok Taisu, harap membantu delapan hulu balang dengan tenaga sepenuhnya, jangan hiraukan diriku lagi. Aoyang Tong berpaling dan berkata, Sian Seng. Tanda petik. Teng Soan menggerakkan pesawat di atas kereta itu, mengeluarkan suara bergeraknya pesawat. Empat buah papan, lambat-lambat bergerak ke atas mengalingi diri Teng Soan. Tiat Bok Taisu yang menyaksikan itu berdiri melongot, ia berkata, di zaman dahulu Hong Bieng pernah menggunakan kuda dan kerbau kayu sebagai alat peperangan. Hal ini merupakan suatu kegeban hingga saat dan Sian Seng dengan keretanya yang dapat melindungi keselamatan ini. Pada saat itu, barisan anak panah tiba membuka serangannya. Tiat Bok Taisu menggunakan lengan jubahnya yang lebar untuk menyambut serangan anak panah demikian. Yang Punao, Yang Tong, Hui Kong Leang, Ciuta Ichie, Pekong Po dan lainnya, masing menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk menyambut serangan anak panah itu. Tiba-tiba dari dalam kereta yang sudah dilindungi papan itu terdengar suara Teng Soan, Pang Chu dan Taisu, sebaiknya menggunakan senjata. Pertempuran ini sungguh hebat. Anak panah yang menyambar bagaikan hujan itu sudah terhalang oleh kekuatan tenaga dalam betapa orang itu, seolah-olah kebentur dengan tembok dinding yang tidak berwujud, pada jatuh di tanah. Pada saat itu serangan anak panah nampak semakin gencar. Hui Kong Leang yang lebih dulu mengetahui gelagat tidak baik, Ia berkata dengan suara nyaring, Pang Chu, kita tidak boleh terpancing oleh akal muslihat musuh, jangan lagi menggunakan kekuatan tenaga dalam menyambut anak panah ini, kita harus gunakan senjata tajam. Mereka benar tidak menggunakan kekuatan tenaga dalam lagi, masing-masing pada menyingkir. Sebentar kemudian terdengar suara nyaring beberapa puluh batang anak panah menghujani kereta Teng Soan. Papan yang melindungi kereta Teng Soan itu nyata amat kuat, sehingga tidak dapat ditembusi oleh anak panah. Dari dalam kereta terdengar pula suaranya Teng Soan, harap Tuan menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Sementara itu terdengar pula suara pesawat rahasia dalam kereta Teng Soan. Bagian belakang kereta itu tiba terbuka dua lubang kira-kira dua kaki garis tengahnya. Dari dalam lubang itu perlahan bergerak sebuah papan yang diatasnya penuh dengan beberapa jenis senjata tajam. Aoyang Tong sungguh tidak menduga bahwa kereta itu mempunyai perlengkapan demikian rupa. Meskipun hatinya merasa heran, tetapi di luarnya masih berlaku tenang. Ia bergerak lebih dulu mengambil sedilah pedang panjang. Teng Soan berkata, saudara-saudara apabila lupa membawa senjata, silahkan pilih sendiri. Tiat Bok Tai Su dan Hui Kong Leang tidak membawa senjata, tetapi pada saat itu mereka tidak berani berlaku gegabah, hingga masing memilih senjata yang cocok bagi mereka. Hui Kong Leang berkata sambil menarik napas perlahan, nampaknya kereta Teng Soan ini masih ada khasiat lagi. Dari dalam kereta terdengar suara Teng Soan kereta ini belum terhitung seberapa gaib, tetapi di dalam keretaku ini ada tersembunyi 12 cabang senjata rahasia. Senjata rahasia ini termasuk asap racun, api, air beracun, jarum dan paku yang sangat berbisa. Kalau bukan dalam keadaan terpaksa tidak akan digunakan secara sembarangan. Sementara itu dari jurusan selatan terdengar suara siulan tajam, beberapa puluh orang berpakaian hitam dengan masing membawa senjata tajam itu menerjang. Barisan Pahat Kuatin 8 Hulu Halang juga mulai bergerak, tetapi barisan itu perlahan mulai memperkecil. Hui Kong Leang tiba menarik tangan Pek Kong Po Seraya berkata, Jalan, mari kita bantu mereka. Pek Kong Po terkejut, ia berkata, Terima kasih atas penghargaanmu, biarlah kuamabil senjata dulu, ia lalu mengambil dua bilah pedang panjang dan dua batang senjata yang berbentuk alat tulis. Seorang diri mengapa kau membawa senjata sedemikian banyak bertanya Hui Kong Leang. Sebelum Pek Kong Po menjawab, sudah terdengar suara beradunya senjata tajam, musuh yang menyerang dari selatan, ternyata sudah menyerbu berteriak-teriak. Orang itu sambil bergan dengan tangan menyerang dengan hebat. Dengan caranya itu sehingga merupakan satu barisan berantai yang sangat kokoh. Barisan Pahat Kuatin 8 Hulu Halang itu, sesungguhnya mempunyai gerakan dan perubahan-perubahan yang aneh. Barisan itu bukan saja merupakan suatu benteng yang kokoh kuat, bahkan tiap gerakannya demikian sempurna, sehingga tidak mudah ditembus lawannya. Tetapi serabuan musuh yang bagaikan banteng terluka tanpa menghiraukan jiwanya sendiri itu telah merepotkan barisan itu sendiri. Barisan Kun Leong Ong itu, ternyata terdiri dari barisan berantai satu sama lain, meskipun ada banyak yang luka atau binasa, namun satu sama lain saling terikat sehingga gerakannya tidak leluasa lagi. Barisan Hulu Balang jelas sudah terpengaruh oleh barisan luar biasa itu, sehingga gerakannya tidak leluasa lagi. Hui Kong Leong melompat lagi, sebelum kakinya menginjak tanah, ia sudah melancarkan serangan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam. Barisan anak buah Kun Leong Ong segera tertahan oleh serangan Hui Kong Leong. Barisan itu meskipun hebat serangannya, tetapi juga ada cacatnya, karena orang yang mati dan terluka parah, semua masih terikat dengan yang masih hidup sehingga merupakan satu beban berat bagi yang masih hidup. Sudah tentu mempengaruhi gerakan mereka. Maka ketika diserang hebat oleh Hui Leong, segera timbul kekacauan. Senjata golok besar Hui Kong Leong terus diputar demikian rupa, banyak korban yang jatuh di tangannya. Dengan demikian barisan yang terdiri dari 20 orang lebih yang terikat itu, setengahnya sudah binasa atau terluka, sehingga kekuatannya banyak berkurang. Dari jauh terdengar suara siulan, barisan itu tiba ditarik mundur. Medan pertempuran mendadak sunyi, di tempat itu hanya tampak darah merah dan potongan tangan atau kaki orang-orang yang menjadi korban. Aoyang Tong menarik napas panjang dan berkata, Sian Seng, dengan kera demikian kejam kun Leong Ong menggunakan anak buahnya. Pertempuran ini baik menang atau kalah, semua akan merupakan suatu malapetaka yang sangat menakutkan. Tanda petik. Dari dalam kereta terdengar jawaban Teng Soan, orang-orang itu semua telah diberi obat berbisa oleh kun Leong Ong hingga tidak takut mati, jalan saptunya ialah berusaha mereka lekas sadar. Tiba-tiba terdengar suaranya ring, segumpal sinar pedang dengan cepat meluncur ke arah di mana orang-orang golongan pengemis berada. Dari gerombolan semak bergerak beberapa bayangan hitam, merintangi majunya sinar pedang itu. Karena terpisah agak jauh, lagi pula alang itu sangat lebat, sehingga tidak nampak jelas keadaan pertempuran, hanya tampak bergeraknya bayangan orang dan senjata, dapat diduga bahwa pertempuran itu sengit sekali. Aoyang Tong menarik napas panjang dan berkata, entah siapa orang itu, yang telah dikurung rapat oleh anak buah kun Leong Ong. Saat itu hanya tampak berkelebatnya sinar pedang ji yang sebentar melesat tinggi dan sebentar berputar, hingga bayangan hitam yang mengurung itu terdesak semakin kocar kacir keadaannya. Hwi Kong Leang segera berkata, ILMU pedang orang itu, sudah termasuk golongan yang sudah tidak ada taranya, sudah tentu merupakan salah seorang ternama dari rimba persilatan. Oni Tuhut, semoga ia dapat memecahkan barisan yang mengurung dirinya itu, supaya menggagalkan kepungan anak buah kun Leong Ong, berkata Tiat Mok Taisu. Sementara itu terdengar pula suara siulan panjang, sinar pedang itu tiba terlepas dari kepungan dan lari ke arah Aoyang Pangcu. Bayangan hitam itu terus mengejar di belakangnya. Dari gerombolan alang muncul pula serombongan bayangan hitam yang merintangi maju orang itu, sehingga orang itu terkepung lagi. Tetapi tidak lama kemudian, orang itu sudah berhasil lolos lagi dari kepungan. Hui Kong Leong yang menyaksikan kejadian itu, menghela nafas panjang dan berkata, orang itu bukan saja mahir ilmu pedangnya, tetapi hebat juga kekuatan tenaga dalamnya, dengan beruntun melakukan pertempuran demikian sengit, masih bisa lolos dari kepungan musuhnya. Sementara itu dari dalam gerombolan alang-alang kembali muncul beberapa puluh orang mengurung orang itu lagi. Aoyang Tong tiba berpaling dan berkata, Taisu, kepandaian orang itu sangat tinggi sekali. Sungguh sayang apabila terluka di tangan orang Kun Leong Ong, mari kita bantu padanya, entah bagaimana pikiran Taisu. Lolap juga bermaksud begitu, menjawab Tiatbok Taisu. Baik mari kita jalan. Hui Kong Leong tiba melintangkan tangannya dan berkata, kedudukan Pangcu sangat penting bagaimana boleh menempuh bahaya secara sembarangan, biarlah hambamu yang pergi bersama-sama dengan Tiatbok Taisu. Kita tidak perlu pergi lagi, orang itu sudah berhasil lolos dari kepungan, berkata Tiatbok Taisu. Benar saja orang itu sudah berhasil menembus barisan orang-orang yang mengepung dirinya, dan kini sudah berada tidak jauh sehingga dapat dilihat dengan tegas oleh Kau Yang Tong dan lain-lainnya. Orang itu berpakaian baju berwarna hijau, tangan kanannya membawa senjata pedang, tangan kirinya memondong seorang perempuan berbaju putih yang rambutnya terurai ke bawah. Badan perempuan berbaju putih itu sudah penuh kecipratan darah. Perempuan itu mengalingi wajah orang itu sehingga Kau Yang Tong dan lainnya tidak dapat menduga berapa usianya orang itu. Gerakan orang itu gesit sekali, dalam waktu sekejapan sudah berada dua atau tiga tombak di depan O Yang Tong. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras, dua sosok bayangan orang melayang turun dari tengah udara merintangi majunya orang itu. Orang itu segera menggerakan pedangnya, melakukan serangan terhadap dua orang yang merintangi di depannya. Dua orang yang merintangi itu, seorang memegang golok besar, dan seorang lagi menggunakan senjata yang bentuknya seperti alat tulis. Ketika diserang oleh orang itu, dua orang itu balas menyerang dengan serentak. Ketika senjata dua pihak saling. Beradu orang berpakaian hijau itu nampak mundur dua langkah. Dua orang yang merintangi itu, nampaknya merupakan orang-orang yang berkepandaian tinggi. Orang berbaju hijau itu meskipun sudah beberapa kali bertempur sengit, tapi agaknya belum tertampak tanda-tanda lelah, gerakan pedangnya masih menunjukkan hebatnya kekuatan tenaganya. Sayang, kekuatan dua orang yang merintangi itu terlalu kuat, mereka tetap menahan majunya orang itu. Ini merupakan suatu pertempuran hebat, bukan saja kedua pihak masing sudah mengeluarkan gerak tipunya yang luar biasa, tapi kekuatan tenaga dalam mereka nampaknya juga berimbang. Sudah beberapa puluh jurus mereka bertempur, masih belum tertampak pihak mana yang lebih unggul. Aoyang Tong yang menyaksikan pertempuran itu, diam juga terkejut, ia tidak tahu berkedudukan apa dua orang yang merintangi orang berbaju hijau itu di dalam kalangan anak buah Kun Liongong. Selagi berpikir, tiba-tiba terdengar suara siulan tajam, dari gerombolan alang kembali muncul beberapa bayangan orang dan mulai mengepung orang berpakaian hijau itu. Tiat Bok Tai Su berkata sambil menghela nafas panjang, dengan jumlah yang banyak, anak buah Kun Liongong itu menghadapi satu orang, apalagi orang itu masih memondong tubuh seorang perempuan, nampaknya kita tidak boleh menonton dengan peluk tangan begini saja. Pada saat itu pedang orang berbaju hijau itu tiba memancarkan sinarnya, sehingga tempat sekitar 7-8 kaki terkurung oleh sinar pedang itu. Sebentar pula terdengar suara jeritan ngeri, satu kepala manusia terbang dari gumpalan sinar pedang itu. Kepala itu ternyata ada kepalanya orang bersenjata golok besar tadi. Orang berbaju hijau itu kakinya bergerak, hingga tubuh orang yang sudah tidak berkepala itu menerjang mementur orang-orang di sekitarnya. Saat itu terdengar suara bentakan keras orang berbaju hijau itu, siapa yang merintangi aku, akan mampus. Suaranya itu disusul dengan gerak serangannya yang hebat. Serangan itu dilakukan demikian hebat, sehingga orang yang berada di sekitarnya tidak berhasil merintanginya. Hwi Kong Leang tanpa sadar sudah mengeluarkan pujian dari mulutnya. Sebelum menutup mulutnya orang berbaju hijau itu sudah tiba di depan barisan Pahit Kuat Tin. Awoyang Tong segera mengeluarkan perintah, biar ia masuk. Orang berbaju hijau itu melompat masuk ke dalam barisan Pahit Kuat Tin tanpa rintangan. Awoyang Tong lalu memberi hormat dan berkata, silahkan Truong beristirahat dulu sebentar. Orang itu lambat meletakkan pedang panjangnya, kemudian dengan sangat hati ia meletakkan perempuan berbaju putih di atas tanah yang terdapat banyak alang, kemudian membalas hormat. Kini Awoyang Tong baru dapat lihat bahwa orang itu ternyata masih muda belia, usianya barangkali tidak lebih dari 20 tahun, wajahnya tampan, perawakannya tegap, meskipun habis melakukan pertempuran sengit, tetapi tidak tertampak tanda kelelahan, hingga dalam hati merasa sangat kagum. Ia lalu berkata sambil tersenyum, ILMU pedang. Saudara, merupakan salah satu tokoh terkuat dan beberapa orang yang Awoyang Tong pernah saksikan. 64. Orang itu menjura memberi hormat dan berkata, ditilik dari sikap dan, dan danan si an seng, tentulah Awoyang Pangcu yang namanya sangat dihormati oleh sahabat rimba persilatan. Orang itu meskipun sudah beberapa kali pernah bertemu muka dengan Awoyang Tong, tetapi waktu itu terkena pengaruhnya obat, pikirannya tidak jernih, apalagi mukanya sudah berubah karena dipoles dengan obat berwarna, maka satu sama lain sudah tidak mengenali lagi. Aku yang rendah benar adalah Awoyang Tong, dan cuan ini siapa berkata Awoyang Tong? Aku yang rendah siang koan kie, menjawab orang itu sambil memberi hormat. Tiba-tiba terdengar suara Hui Kong Leang dengan suaranya yang nyaring, anak perempuan ini bukankah Hunjo yang menyamar sebagai anak perempuan Pan Loeng Hiong? Benar, akan tetapi, ia sekarang sudah menjadi orang yang mengkhianati Kun Leong Ong, menjawab siang koan kie. Apakah ia telah mendapat bahaya yang kemudian telah saudara tolong bertanya Awoyang Tong? Urusan ini panjang sekali ceritanya, tetapi apabila tidak ku ceritakan, barangkali akan menimbulkan kecurigaan tuan-tuan, berkata siang koan kie sambil menarik napas panjang, kemudian ia menceritakan semua apa yang telah terjadi. Ada seorang pemuda yang mukanya mirip dengan monyet, entah di mana adanya sekarang bertanya Tiatbok Taisu. Dia adalah sute aku sendiri, namanya Wan Hao. Lemu meringankan tubuhnya, merupakan salah seorang yang sangat mahir dalam ilmu itu, yang lola pernah jumpai. Taisu terlalu memuji, kepandayan orang angkatan muda yang belum berarti apa masih mengharap banyak bantuan dari tuan golongan tingkatan tua. Sementara itu metu siang koan kie berputaran mengawasi keadaan di sekitarnya. Chiwuta Ichie merasa tidak senang, ia menegur dengan suara nyaring, apa yang kau lihat? Apakah tengsian seng penasehat dari golongan tuan tidak ada di sini? Ada keperluan apa, kau katakan saja kepadaku juga sama saja, berkata Aoyang Tong. Nona ini terluka parah, sudah lama aku dengar ilmu tabib siang seng, sangat terkenal dalam merimba persilatan, aku ingin minta pertolongannya untuk memeriksa Nona ini, masih dapat ditolong atau tidak? Aoyang Tong mengalihkan pandangan matanya ke arah kereta kemudian berkata, dalam keadaan seperti sekarang ini, barangkali tidak begitu baik. Pada saat itu tiba terdengar suara siulan, beberapa puluh orang berpakaian hitam menyerbu ke dalam barisan pat kuatin. Orang berada paling depan adalah seorang tegap dan tinggi besar, tangannya membawa senjata ruyung perak, sikapnya gagah sekali. Chiwuta Ichie dengan cepat mengambil sebatang ruyung besi dari dalam kereta tengsoan, kemudian berkata kepada Aoyang Tong, senjata orang itu sangat berat, ia pasti mempunyai kekuatan tenaga sangat besar, bagaimana kalau hamba yang pergi menghadapinya? Kau jangan berlaku gegabah, kau harus jaga jangan sampai barisan hulu balang itu terjadi perubahan, berkata Aoyang Tong sambil menganggukan kepala. Chiwuta Ichie menyahut baik, kemudian sambil menenteng senjatanya maju menyambuti musuh. Chiwuta Ichie mengawasi gadis baju putih itu yang memejamkan matanya, ia menghela nafas panjang kemudian berkata, kita hendak pergi. Aoyang Tong terperanjat, dan berkata, saudara Chiwuta Ichie tunggu dulu. Ada urusan apa bertanya Chiwuta Ichie sambil berpaling. ILMU Pedang Saudara Siang Koan, merupakan ilmu pedang terbaik dari apa yang pernah Siang Ote saksikan. Tanda petik. Kalau Pangcu ingin memberi nasihat, aku bersedia mendengarkan, orang yang terluka, keadaannya sangat berbahaya, mari aku tidak dapat menunggu terlalu lama. Kepandaian ilmu silat dan ilmu pedang saudara, meskipun sudah mencapai ketaraf yang tidak ada taranya, tetapi kalau mau digunakan untuk menghadapi orang Kun Liongong dalam waktu yang agak lama, barangkali terlalu banyak menghamburkan tenaga, apalagi kau masih membawa orang sakit yang demikian berat. Aku tidak boleh tidak harus menyediakan seluruh tenaga dan kekuatan yang masih ada. Sedapat mungkin memperpanjang nyawanya untuk menantikan kedatangan saudaraku itu, supaya mereka dapat berjumpa untuk penghabisan kali. Dia sebetulnya terluka karena apa? Bolehkah aku memeriksanya sebentar? Mungkin aku dapat membantu sedikit tenaga. Ia telah terkena jarum beracun melekat tulang. Namanya saja begitu hebat, sudah pasti adalah perbuatan Kun Liongong. Memang benar, dia sebetulnya boleh bersetia terus kepada ayah angkatnya, karena dengan demikian ia akan mendapat ampun dari ayah angkatnya juga tidak sampai mengalami penderitaan. karena jarum beracun itu, tetapi ia lebih suka menderita, juga tidak ingin mendirikan pahala untuk menebus dosanya. Aoyang Tong memeriksa badan perempuan itu tetapi tidak menemukan sedikitpun tanda luka, hingga hatinya mulai cemas, katanya nampaknya kita terpaksa minta Teng Siansek yang memeriksanya. Tiba dari dalam gerombolan alang terdengar suara berat, luka apa, bolahkah ku periksa? Syang Kuan Kiai berpaling, dari dalam gerombolan alang yang lebat, menongol satu kepala yang berambut dan berjenggot putih seluruhnya. Wajah orang itu nampak keren, meskipun cuma menongolkan kepalanya, tetapi sudah cukup menyeramkan. Syang Kuan Kiai tahu bahwa Nilsuat Kiai keadaannya sudah seperti pelita yang sudah akan habis minyaknya. Sekalipun dia sendiri bermaksud hendak menyembuhkan dengan tanpa menghiraukan harus menempuh segala bahaya, tetapi Nilsuat Kiai yang terluka parah nampaknya sudah tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dalam keadaan demikian maka ketika ia mendengar perkataan orang tua itu, segera menghampirinya. Orang tua berbaju hijau itu mengulurkan kedua tangannya, menyambut tubuh Nilsuat Kiai kemudian masuk lagi ke dalam gerombolan alang. Sementara itu Chiuta Ichie sudah mulai bertarung dengan Kim Goan Pa yang membawa senjata Ruyung Perak. Keduanya sama-sama menggunakan senjata berat, sama-sama mempunyai tenaga besar, tidaklah heran kalau pertempuran itu merupakan suatu pertempuran keras lawan keras hingga suara beradunya dua senjata terdengar di mana-mana. Kim Goan Pa ternyata sangat gagah. Ia memainkan Ruyungnya demikian rupa, kalau bukan Chiutai yang bertenaga besar, lawannya itu pasti sudah lama remuk kepalanya. Pada saat itu, matahari sudah naik tinggi, di bawah teriknya sinar matahari, rombongun anak buah Kun Leong Ong bagaikan gelombang air laut menyerbu dari empat penjuru. Aoyang Tong mengawasi keadaan itu sejenak, ia menghitung sebentar, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas, dalam sejarah rimba persilatan, pertempuran besar seperti ini, barangkali merupakan yang pertama kali, kali ini musuh mungkin mengerahkan orang beberapa ratus jiwa banyaknya. Dari dalam kereta terdengar suara tengsoan berkata, jumlah musuh meskipun banyak, juga pasti hendak menyerbu tanpa menghiraukan banyaknya korban. Namun ada barisan delapan hulu balang yang dapat menahannya untuk sementara. Lama-kelamaan barisan itu mungkin tidak dapat menahan serbuan musuh, maka masih minta bantuan Taishu dan Chiu Taichie. Biar bagaimana, kita harus mencegah jangan sampai barisan delapan hulu balang itu ada. Yang terluka, apabila ada seorang saja yang binasa atau terluka, niscaya seluruh barisan akan tergoncang. Kami sekalian sudah tentu akan membantu sedapat mungkin kepada delapan hulu balang kita. Tetapi dalam pertempuran, senjata itu tidak ada matanya, rasanya tidaklah mungkin kalau mau menghindarkan jatuhnya korban, maka sebaiknya Sian Seng lekas mengatur rencana yang lebih baik, berkata Aoyang Tong. Pangcu bersama yang lain sedapat mungkin bantu mempertahankan kedudukan barisan delapan hulu balang, biarlah Xiaotei yang mengatur pergerakan barisan, berkata Teng Soan. Ia menghela napas panjang kemudian berkata pula, Kun Liongong agaknya sudah mengetahui perubahan dari gerakan barisan itu, maka ia mulai menyerbu, serangan itu agaknya sudah memengaruhi keadaan barisan kita, maka apabila ada kesalahan sedikit, akan mengakibatkan hancurnya seluruh barisan. Untung aku sudah menduga lebih dulu, dengan mengandalkan barisan itu saja, tidak mungkin mengelabdobi metu Kun Liongong, maka diam aku sudah mengadakan banyak perubahan. Kecuali ada dua orang saja yang binasa dalam barisan kita itu, sehingga sulit mempertahankan kedudukannya. Jikalau tidak, betapapun besar jumkahnya orang-orang Kun Liongong, juga tidak mampu menembus garis barisan kita itu. Pada saat itu tiba terdengar suara lonceng yang amat nyering. Barisan dari delapan hulu balang itu, tiba sudah mulai diperkecil, dalam waktu singkat cuma tinggal satu lingkaran yang tidak lebih diri dua tombak. Di tengah-tengah tempat kosong lingkaran itu, ada sebuah kereta dan tumpukan mayat manusia. Suara baradunya senjata bersama suara berteriaknya orang banyak, menambah tegangnya suasasan. Sementara itu terdengar pula suaranya Teng Soan, harap Pang Cu lekas keluarkan perintah, semua anak buah kita golongan pengemis, tidak boleh menerjang barisan atau menyerang musuh dengan sesuka hatinya. Aoyang Tong segera keluarkan perintah kepada Ciu Ta Ichiee supaya lekas kembali. Ciu Ta Ichiee yang baru menyambut serangan Kun Goan Pa, ketika mendengar panggilan Pang Cu-nya lalu berkata, Pang Cu sedang memanggil aku entah ada keperluan apa. Sebentar kita bertempur lagi. Baik, aku juga masih ingin mendapat keputusan dari pertempuran ini. Ciu Ta Ichiee lalu meninggalkan lawannya dan balik pada Pang Cu-nya. Begitu ia mundur, delapan hulu balang itu mulai bergerak untuk menutup jalannya yang terluang. Kini Goan Pa dengan tangan memegang senjata, matanya memandang kepada barisan delapan hulu balang itu, ia mengharap bisa menemukan lowongan untuk diserbu. Tak disangka barisan itu demikian kokoh kuat, sedikit pun tidak ada tempat luang untuk diserbunya. Pada saat itu sekitar barisan delapan hulu balang itu, sudah penuh dengan musuh yang berjumlah lebih banyak. Yang mengherankan adalah musuh yang jumlahnya begitu banyak tidak segara turun tangan, agaknya sedang menunggu perintah lebih jauh. Tetapi itu hanya kesunyian sebelum hujan angin tiba, sebentar lagi akan berlangsung suatu pembunuhan besaran yang tidak ada taranya. Aoyang Tong sendiri meskipun di luarnya nampak tenang, tetapi ketika menyaksikan jumlah musuh yang begitu banyak, dalam hati juga dia merasa khawatir. Pada saat itu Ciu Ta Ichie tiba bertanya, entah ada keperluan apa Pangcu panggil pulang hamba. Pada waktu ini, jumlah musuh terlalu banyak, sedang pihak kita sedikit sekali, maka kita tidak boleh melawan dengan kekerasan, kepandayan dan gerak tipu orang itu tadi mirip denganmu, hanya ilmu silat yang mengutamakan kekerasan. Apabila pertempuran dilanjutkan terus, pasti ada salah, satu yang binasa atau setidaknya terluka parah. Tanda petik. Tiba terdengar suara derap kaki kuda, beberapa ekor kuda lari mendatangi. Penunggang kuda yang berada paling depan, adalah seorang berpakaian panjang berwarna hijau, orang itu wajahnya pucat kuning. Kecuali dua biji matanya yang bergerak berputaran, mukanya sedikit pun tidak mengandung perasaan apa. Dari dalam kereta tiba terdengar suara tengsoan, kun liongong telah tiba. Aoyangtong mengawasi rombongan penunggang kuda itu, di belakang orang berpakaian hijau itu, diikuti oleh tujuh atau delapan penunggang kuda Raja Muda K.O. Pat K.E. yang tadi membawa perintah atasannya, juga terdapat dalam rombongan itu. Hui Kong Leang berkata kepada Aoyangtong dengan suara perlahan, Pangcu orang ini mungkin orang penting kun liongong, empat raja muda mungkin ada di antaranya. Benar, mereka telah datang sendiri untuk menghampiri kita dan melihat keadaan barisan, jelas tekat mereka hendak mengadu kekuatan dengan kita sudah bulat, berkata Aoyangtong. Hui Kong Leang meskipun termasuk orang gagah yang tidak kenal takut, tetapi ketika menyaksikan jumlah musuh yang lebih besar dari pihaknya sendiri, dalam hati juga timbul perasaan dijeri, ia berkata sambil tertawa menyeringai, Kun Liongong sudah datang dengan pembantunya yang penting, itulah yang paling baik. Apabila kedua pihak sama mengeluarkan orang penting untuk mengadu jiwa, rasanya dapat menghindarkan bencana yang lebih besar. Bicara sampai di situ, ia berdiam sejenak, kemudian berpaling dan berkata kepada Tiat Boktaisu, Padri tua, aku hendak menantang kepada pembantu Kun Liongong yang terkuat. Apakah kau berani coba-coba? Tiat Boktaisu mengawasi musuhnya sebentar kemudian berkata, usia lolap sudah hampir 80 tahun? Apakah kau kira lolap takut mati? Tanda petik. Dalam tangannya yang sudah menggenggam senjata golok, kini mengambil lagi sebilah pedang panjang lalu sambungnya, orang rimba persilatan kata orang golongan Siaulim Sia tidak bisa menggunakan pedang, hari iai lolap coba memecahkan kebiasaan itu, untuk mencoba kekuatan musuh. Dengan tindakan lebar padri itu menerjang keluar. Loh Sian Su tunggu dulu, demikian Nau Yang Tong. Mencegahnya. Pangcu ada urusan apa bertanya Tiat Boktaisu sambil menoleh. Jumlah musuh terlalu banyak sedangkan pihak kita sedikit sekali, kekuatan ini sungguh tidak seimbang, apabila kita mengadu kekerasan dengan musuh, kita lebih dulu kalah tenaga. Hui Kong Leang menyelah, justru karena kekuatan antara kedua pihak selisih jauh, barulah Sia Ote sengaja menantang orang-orang penting dari mereka, asal kita berhasil. Menjatuhkan beberapa di antaranya, sudah cukup untuk membuat Dijuri lawannya. Biarlah Sia Ote sama Tiat Boktaisu yang menantang Kun Liong Ong, baik menang maupun kalah setidak-tidaknya dapat menghambat gerakan musuh. Tentang ini, izinkan kami lebih dulu berunding dengan Teng Sian Seng baru mengambil keputusan. Jelas bahwa Aoyang Tong sudah tertarik oleh usul Hui Kong Leang itu. Dari dalam kereta terdengar suara Teng Soan berkata, siasat ini meskipun baik, tetapi bukan merupakan suatu siasat yang terbaik. Bukan aku hendak membesar-besarkan kekuatan orang lain, Chuan Chuan berdua meskipun merupakan tokoh-tokoh terkuat dari rimba persilatan, tetapi untuk menghadapi Kun Liong Ong, Sia Ote rasa belum mempunyai keyakinan untuk mendapat kemenangan. Apalagi, Kun Liong Ong juga belum tentu turun tangan sendiri. Bukan kali lebih baik simpan tenaga kita, supaya dapat digunakan untuk membantu delapan hulu balang. Asal barisan Pat Kuat Tin ini, tidak sampai dibobolkan oleh musuh, maka kita semua yang ada di sini, untuk sementara tidak usah khawatir. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula, tetapi apabila Chuan Chuan bisa menghambat waktu Kun Liong Ong, ini sangat menguntungkan untuk jalannya pertempuran. Metau Yangtong sebentar memandang Hui Kong Leang, sebentar lagi beralih kepada Tiat Bok Tai Su, kemudian berkata, mengukur kekuatan musuh dan menilai sesuatu urusan, Teng Sian Seng belum pernah meleset. Karena ia tidak setuju dengan usul ini, tentunya sudah mendapat siasat lain. Lolap selamanya mengakui kecerdikan Teng Sian Seng, kalau ia berkata tidak boleh, sudah tentu tidak akan salah lagi, bertata Tiat Bok Tai Su. Beberapa ekor kuda yang berjalan mengitari barisan Pat Kuat Tin, tiba-tiba berhenti. Orang berjubah hijau itu tiba-tiba mengacungkan tangannya dan berkata dengan suaranya ring, Ao Yangtong, suruh Teng Soan keluar. Ada urusan apa? Kau bicara denganku sama juga, berkata Ao Yangtong. Ku beritahukan kepadamu belum tentu kau mengerti, bukankah seperti menambuh kecapi di hadapan kerbau berkata Kun Liong Ong dingin. Kun Liong Ong, demikian kau menghina kami. Apakah kau tidak merasa itu terlalu sombong berkata Ao Yangtong gusar. Kun Liong Ong hanya bersenyum, kemudian berkata, bukan menghina kau, Ao Yangtong. Aku hendak memberitahukan kepada Teng Soan bahwa segala perubahan rahasia barisan Pat Kuat Tin ini, sudah ku ketahui semua, bahkan sudah menemukan caranya untuk memecahkan. Aku minta supaya ia tarik kembali barisan ini, jangan sampai seluruh anak buahnya terbasmi habis. Hal ini aku dapat menjawabnya, kau boleh kerahkan seluruh kekuatan untuk menerjang barisan ini, berkata Ao Yangtong sambil tertawa terbahak-bahak. Aku sudah tahu bahwa bicara denganmu tidak ada gunanya, benar saja tidak salah. Sementara itu suara siulan yang tajam telah memecahkan suasana sunyi di tanah dataran itu. Busuh yang berada di sekitar tempat itu, tiba menggerakkan senjata, sudah siap hendak bertindak. Hui Kong Leang mengawasi Ao Yangtong sejenak lalu berkata, maaf Pangcu, Sia Ote masih menganggap perlu menentang Kun Liongong. Jago dari gunung Oeyesan ini seumur hidupnya belum pernah terkekang, ia sudah biasa berkelana seorang diri. Dengan bebas, segala tindak tanduknya selalu menuruti kehendak hatinya sendiri. Maka tanpa menunggu jawaban Ao Yangtong ia sudah berseru dengan suara keras, Kun Liongong, kau jangan pergi. Kun Liongong yang sebetulnya sudah berjalan beberapa tombak, ketika mendengar perkataan Hui Kong Leang itu, mendadak hentikan kudanya dan bertanya dengan nada suara dingin, Siapa? Kun Liongong, apakah mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah orangmu yang banyak itu sudah menjadi kebiasaanmu berkata Hui Kong Leang sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Kun Liongong yang dingin dan pucat, tidak tampak tandanya kalau girang atau marah. Hanya dari nada suaranya menunjukkan bahwa ia sedang murka, jawabnya, apakah kau berani melawan aku? Untuk melawan kau, paling banter mati di medan perang, mengapa tidak berani? Kalau begitu kau ternyata ada seorang yang bisa berpikir, siapa yang akan menang dan siapa jak akan kalah, sekarang masih susah diduga, kau jangan berlaku sombong dulu. Hui Kong Leang, bukan maksudku memandang rendah pada dirimu. Dengan sesungguhnya kau bukanlah tandinganku. Haha, jikalau kau tidak percaya, aku hendak suruh seorang pembantuku, dia sudah cukup untuk menghadapi kau. Hui Kong Leang berpaling dan berkata kepada Aoyang Tong, hamba minta izin untuk menghadapi musuh, harap Pangcu keluarkan perintah. Aoyang Tong berkata sambil mengerutkan keningnya, menang atau kalah belum cukup untuk mengukur martabat. Seseorang. Harap saudara Hui Hatim menghadapi musuh, jangan pikirkan untuk merebut kemenangan saja. Hamba mengerti, berkata Hui Kong Leang, kemudian dengan menghunus goloknya maju menghampiri Kun Lichong. Tiat Bok Tai Su lalu berkata, lolap siap hendak membantu Hui Tai Hiap. Dengan golok di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, Tiat Bok Tai Su mengikuti Hui Kong Leang. Aoyang Tong mengawasi berlalunya dua orang itu sambil menarik napas panjang, kemudian berpaling dan berkata kepada Teng Soan yang berada di dalam kereta, Sian Seng, keadaan sudah sangat mendesak, tidak boleh tidak kita harus melakukan pertempuran ini. Dari dalam kereta terdengar suara jawaban Teng Soan, Sia Ote mengerti perasaan Pangcu, tetapi dalam keadaan demikian apa boleh buat. Hui Tai Hiap baru saja menjadi, anggota kita, hingga belum hilang sifat tinggi hati. Tiat Bok Tai Su adalah seorang beribadah tinggi dari Sia Olim Siyie, apabila aku tidak turun tangan sendiri membantu mereka, dikemudian hari pasti akan menjadi buah mulut sahabat-sahabat rimba persilatan. Keadaan sudah telanjur, Pangcu terpaksa harus bertindak juga, hanya sedapat mungkin kita harus berusaha mengulur waktu, untuk menantikan kedatangan bala bantuan. Aku minta Sian Seng yang mengatur semuanya, berkata Aoyang Tong, kemudian dengan membawa Chi Uta Ichie, keluar dari barisan Paiat Kuatin. Pada saat itu Hui Kong Leang dan Tiat Bok Tai Su sudah berdiri berhadapan dengan orang yang disuruh oleh Kun Liong Ong. Sedangkan Kun Liong Ong sendiri agaknya tidak bermaksud turut bertempur, ia berdiri sebagai penonton. Perhatiannya agaknya dipusatkan kepada barisan Paiat Kuatin itu. Jelas bahwa ia sudah mengetahui barisan Paiat Kuatin itu, kecuali perubahan gerakannya yang biasa agaknya masih mengandung banyak perubahan aneh yang belum pernah dikenalnya. Pada saat itu dua orangnya Kun Liong Ong berkata dengan nada suara dingin, cuon-cuon berdua hendak maju serentak, atau satu lawan satu? Hanya omong saja tidak ada gunanya, siapa yang akan mati segera dapat diketahui, berkata Hui Kong Leang sambil tertawa dingin. Aku si tua bangka ingin main-main 300 jurus denganmu. Orang tua itu adalah K.O.P.H.T.K.E. yang belum lama berselang pernah memujuk Aoyang Tong. Aku bersedia meluluskan kehendakmu, berkata Hui Kong Leang sambil tertawa dingin. Dua orang itu sebaya usianya, perawakannya juga hampir sama, semua merupakan orang berbentuk pendek kurus. K.O.P.H.T.K.E. memandang Hui Kong Leang sejenak tiba bergerak tangannya melontarkan satu serangan. Hui Kong Leang lompat melesat ke samping sejauh lima kaki, sambil membentak, Keluarkan senjatamu, nanti baru bertempur. Aku rasa tidak perlu menggunakan senjata. Dengan cepat orang tua itu melancarkan serangan lagi. Hui Kong Leang segera merasakan hebatnya serangan itu, dalam hatinya berpikir, orang ini sungguh hebat kekuatan tenaga dalamnya. Ia segera memusatkan seluruh kekuatan tenaganya di tangan kanan umuk menyambut serangan K.O.P.H.T.K.E. Setelah kedua kekuatan saling beradu, keduanya sama-sama mundur dua langkah. K.O.P.H.T.K.E. agaknya tidak menduga Hui Kong Leang sanggup menyambuti serangannya, apalagi kekuatannya ternyata juga berimbang. Ia lalu berkata sambil memandang Hui Kong Leang. Bagaimana? Beranikah menyambuti seranganku lagi? Coba saja, mengapa tidak berani? K.O.P.H.T.K.E. membuat satu lingkaran di tanah, kemudian berkata, kita masing membuat lingkaran semacam ini sebagai batas, kemudian sama melontarkan serangan. Siapa yang terdorong keluar dari lingkaran ini akan dihitung sebagai yang kalah. Hui Kong Leang menerima baik care pertempuran itu. Dengan goloknya ia membuat lingkaran yang sama besarnya, kemudian berdiri di tengah-tengahnya, siap untuk melakukan pertandingan. K.O.P.H.T.K.E. mengeluarkan suara bentakan keras, kemudian melontarkan serangan dari dua tangannya. Serangan itu dilakukan dengan beruntun sampai delapan kali. Hui Kong Leang dapat merasakan bahwa serangan orang tua itu makin lama makin berat, sehingga diam terkejat. Pikirnya, pantas orang ini begini sombong, kiranya mempunyai kekuatan yang begitu berarti. Nampaknya dalam pertempuran ini sedikit sekali kesempatanku untuk mendapat kemenangan. Setaiah berpikir, tiba terdengar suara bentakan K.O.P.H.T.K.E. Bagaimana? Masih berani melawan aku dengan menggunakan senjata? Wajah Hui Kong Leang berubah, diam ia memusatkan tenaga dalamnya, tangan kanannya diangkat lambat, di bawah sinar matahari telapakan tangan dan jari tangan Hui Kong Leang sudah berubah menjadi merah. Pada saat itu tiba terdengar suara Kun Lion Ong, hati-hati ia hendak menggunakan serangan tangan berpasir merah. Ong ya jangan khawatir, demikian K.O.P.H.T.K.E. menyaut. Hui Kong Leang berkata sambil tertawa dingin, beranikah kau menyambut seranganku? Dengan cepat tangannya sudah bergerak melancarkan serangan hebat. Mengapa tidak berani berkata K.O.P.H.T.K.E. sambil mengangkat tangan kanannya, benar saja sudah menyambut serangan Hui Kong Leang. Beradunya dua kekuatan itu menimbulkan angin berputaran di sekitar tempat itu. Hui Kong Leang tiba-tiba maju selangkah, ia melancarkan serangan yang kedua. K.O.P.H.T.K.E. mengerutkan alisnya, kembali menyambut serangan itu. Kali ini K.O.P.H.T.K.E. segera merasakan gelagat tidak beres, ia merasa kekuatan tenaga Hui Kong Leang yang hebat itu, ternyata mengandung aliran hawa panas yang kuat sekali mendesak di sisinya. Hui Kong Leang berkata lagi, beranikah kau menyambut seranganku lagi? Tangan kanannya diangkat tinggi, melontarkan serangan yang ditujukan ke arah dada lawannya. Ia hanya menggunakan satu tangan kanannya untuk menyerang musuhnya. Meskipun serangannya dilancarkan tiga kali dengan beruntun, tetapi mengandung banyak perubahan gerak tipu. Dengan kekuatan tenaga K.O.P.H.T.K.E., sebetulnya masih cukup waktu untuk menghadapi, tetapi diejek terus-menerus oleh Hui Kong Leang, sulit baginya untuk mengundurkan diri. Meskipun ia tahu bahwa serangan tangan berpasir merah itu adalah semacam ilmu dari golongan hitam, apalagi serangan satu lebih berat dari yang lain, tetapi ia masih secara tanpa sadar menyambut serangan lawannya. Ketika ia merasakan ada aliran hawa panas mendesak dirinya, ia sudah tidak keburu menyingkir. Tanpa ampun lagi orang tua itu segera terdorong mundur tiga langkah. Kun Leong Ong dengan cepat sudah maju memberi pertolongan, dengan jari tangan menotok jalan darah Ciyok Tai Hiap di lengan kanan K.O.P.H.T.K.E. sambil berkata, lekas atur pernapasanmu. Hui Kong Leang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kun Leong Ong, beranikah kau menyambut seranganku? Kalau kau memang hendak mencari mampus sendiri, boleh coba saja, berkata Kun Leong Ong sambil tertawa dingin. Aku tidak percaya kau sanggup menyambut seranganku, berkata Hai Kong Leang Gusar, lalu melontarkah serangannya. Kun Leong Ong memperdengarkan suara di hidung lalu mengangkat tangan kanannya, dengan cepat menyambut serangan Hui Kong Leang. Ketika dua kekuatan tangan saling beradu, telah timbul suara nyaring. Sesaat itu juga terdengar suara keluhan tertahan Hui Kong Leang, tiba mundur terhuyung hujung. Aoyang Tong segera maju dan memimbing Hui Kong Leang, di samping itu juga mengeluarkan sebuti robat pel dan menyuruh Hui Kong Leang segera memakannya. Hui Kong Leang dengan muka pucat pasi dan keringat dingin membasahi badannya, menelan pel yang diberikan oleh Aoyang Tong. Kun Leong Ong berkata sambil tertawa dingin, Aoyang Tong apakah kau ingin mengadu kekuatan denganku? Sebelum Aoyang Tong menjawab, sudah didahului oleh Tiat Bok Taisu, Lolap ingin mencoba kepandayanmu. Dengan dua rupa senjatanya Tiat Bok Taisu melakukan serangannya. Kun Leong Ong sekonyong melompat ke samping jari tangan kanannya bergerak menotok jalan darah Entai Hia Tiat Bok Taisu. Tangan kirinya menggunakan ilmu serangan Kinna Chiu Hoat, menyambar pergelangan tangan padri tua itu. Tiat Bok Taisu terdesak mundur dua langkah. Ia merasakan bahwa serangan pembalasan Kun Leong Ong itu, justru menutup semua gerakannya, hingga percuma saja ia mempunyai senjata, ternyata tidak dapat digunakan sama sekali. Kini ia baru diam mengagumi kepandayan kepala penjahat itu. Aoyang Tong segera memerintahkan Chiu Taichie membawa Hui Kong Leang ke dalam barisan. Sementara itu Kun Leong Ong sudah membuka serangannya yang hebat, sehingga Tiat Bok Taisu keteter mundur. Aoyang Tong menyaksikan gelagat tidak baik. Tiat Bok Taisu yang terdesak mundur nampaknya sudah tidak mampu melakukan serangan pembalasan. Apabila pertempuran itu dilanjutkan, mungkin akan mengalami kesulitan yang lebih besar, oleh karena jumlah orang yang selisih sangat banyak dengan musuhnya, biar bagaimana pihaknya sendiri tidak boleh ada yang mati atau luka. Diam-diam ia lalu. Mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, siap hendak menggantikan kedudukan Tiat Bok Taisu. Pada saat itu, semua anak buah Kun Leong Ong sudah mengeluarkan senjata masing agaknya sudah ingin melakukan serangan total. Orang Kun Leong Ong yang mengurung barisan Paiat Kuat Tien nampaknya juga sudah siap. Asal Kun Leong Ong mengeluarkan perintah atau sudah berhasil merobohkan lawannya, orang itu segera bertindak melakukan serangan. Tiba terdengar suara seruling yang mengalun di antara suara beradunya senjata. Kun Leong Ong selelah mendengar suara seruling itu, perasaan hatinya tergoncang, serangan tangannya juga melambat. Tiat Bok Taisu menggunakan kesempatan itu melakukan serangan pembalasan. Dengan beruntun tiga kali ia menghujani musuhnya dengan dua macam senjata, sehingga berhasil merebut inisiatif. Suara seruling semakin lama semakin tinggi dan semakin nyata. Aoyang Tong dengan perasaan heran mencari-cari dari mana suara seruling itu. Akhirnya ia dapat lihat bahwa orang yang meniup seruling itu ternyata adalah siangkoan kie. Irama seruling itu kedengarannya sangat menyedihkan, tetapi kesedihannya itu, samar mengandung napsu membunuh, agaknya seperti seorang yang mengandung rasa benci dan ingin menuntut balas dendam. Di bawah serangan Tiat Bok Taisu yang hebat itu, Kun Liong terpaksa mundur terus-menerus. Suara seruling itu tiba berubah iramanya seolah-olah ada seorang yang menyerang musuhnya dengan ganas. Sungguh aneh irama seruling itu dapat memberikan kesan berlainan kepada orang yang mendengarnya. Tiat Bok Taisu dengan semangat yang berkobar-kobar dengan mengikuti irama seruling, ia bertempur semakin gagah, sebaliknya dengan Kun Liong Ong, karena peraaannya terpengaruh oleh irama seruling itu semangatnya menurun, serangannya kurang lancar. Di lain pihak Aoyang Tong sudah siap. Apabila Tiat Bok Taisu keteter, ia segera turun tangan. Tetapi perkembangan yang telah terjadi, ternyata di luar dugaan Aoyang Tong, Tiat Bok Taisu agaknya mendapat dorongan semangat berlipat-lipat dari irama seruling. Bukan saja sudah berhasil mempertahankan kedudukannya bahkan sudah dapat melancarkan serangan pembalasan dengan hebatnya. Selagi pertempuran berlangsung, tiba-tiba terdengar teriakan Kun Kiong Ong, kedua tangannya melancarkan dua kali serangan, kemudian lompat mundur. Seorang muda berbaju biru berusia kira-kira 25 tahun, tiba-tiba melompat bangun keluar. Dengan senjata kipas di tangan, maju menyambut Tiat Bok Taisu. Kun Leong Ong mengacungkan tangannya, seorang laki-laki berpakaian ringkas warna hitam, tiba-tiba mengeluarkan sumpritan dan segera ditiupnya. Suara sumpritan tajam itu bercampur dengan suara seruling. Anak buah Kun Leong Ong yang berada di empat penjuru tanah datar itu segera menggerakkan senjatanya hendak melakukan serangan. Aoyang Hang berkata kepada Tiat Bok Taisu dengan suara perlahan, Taisu, musuh mungkin sudah mulai menyerang, apabila kita harus menghadapi musuh dari dua pihak, kita harus pikir-pikir dulu kekuatan tenaga sendiri, sebaliknya kita lekas kembali ke dalam barisan kita sendiri. Sementara itu Tiat Bok Taisu sudah mulai bertempur dengan orang muda berpakaian biru itu. Pemuda berpakaian biru itu yang usianya nampak masih muda tetapi gerak tipu serangan kipasnya, ternyata sangat ganas. Serangannya itu bukan saja sudah berhasil menahan serangan Tiat Bok Taisu yang hebat, bahkan sudah dapat balas menyerang. Tiat Bok Taisu diam berpikir, anak buah Kun Leong Ong semua agaknya berkepandayan agak tinggi, kepandayan pemuda ini sudah begini hebat entah apa kedudukannya. Sembari berpikir ia melakukan serangan lebih hebat, hingga pemuda itu terdesak mundur. Setelah itu ia sendiri juga melompat ke samping Aoyang Tong Seraya berkata, Pangcu benar, musuh jumlahnya lebih banyak dan pihak kita sangat sedikit. Sudah tentu kita tidak akan membiarkan diserang oleh musuh dari dua pihak. Pemuda berbaju biru itu tidak mengejar lagi, hanya mengawasi Tiat Bok Taisu dengan sinar matu yang dingin. Pada saat itu terdengar suaranya Ciu Ta Ichie, Teng Yang minta Pangcu dan Taisu, lekas mundur ke dalam barisan, sama melawan musuh. Aoyang Tong segera mengajak Tiat Bok Taisu balik ke dalam barisannya sendiri. Pada saat itu pasukan anak buah Kun Leong Ong sudah mulai menyerang dari empat penjuru. Pemuda yang bersenjatakan kipas itu hendak mengejar Tiat Bok Taisu, tetapi ichegah oleh Kun Leong Ong. Pemuda itu berkata, Ong Yaa sering berkata, bahwa dalam merimba persilatan dewasa ini, hanya golongan pengemis yang mempunyai kekuatan melawan kita. Sekarang kita sudah berhasil mengurung beberapa anggota penting dari golongan pengemis, mengapa tidak segera bertindak menumpas mereka? Teng Soan seumur hidupnya tidak mau melakukan pekerjaan yang ia belum yakin benar akan berhasil, maka aku sangat bercuriga atas barisannya yang dibentuk itu. Aih, apabila kita menggempur dengan seluruh kekuatan, lalu menghadapi perwobahan secara tiba, bukankah kita sudah tidak keburu menolong diri, berkata Kun Leong Ong. Ia membentuk barisan itu, tidak seluruhnya mirip dengan barisan Pat Kuatin. Pandangannya tiba-tiba dialihkan kepada kereta Teng Soan, kemudian berkata pula, Teng Soan itu bukan saja banyak akalnya, tetapi juga pandai membuat berbagai pesawat rahasia yang dapat mengeluarkan serangan senjata rahasia halus bentuknya tetapi sangat berbisa, sesungguhnya sulit untuk dijaga. Di atas keretanya ini mungkin diperlengkapi berbagai pesawat. Jikalau kau tidak percaya, boleh suruh orang mencobanya. Kalau Ong Ya berkata demikian, sudah tentu tidak bisa salah lagi. Oleh karena itu, daripada kita menyerang dengan seluruh tenaga, ada lebih baik berdiam untuk melihat gelagat. Barisan sungai berdarah sudah dibentuk. Sekalipun diserang musuh kuat, juga dapat menahan, apalagi aku sudah memerintahkan orang untuk mengumpulkan kaijuk kering, jika perlu kita boleh bakar daerah seluruh sepuluh pal persegi. Pemuda itu tidak berkata apa lagi, lalu mundur di belakang Kun Leong Ong. Pada saat itu pasukan Kun Leong Ong sudah mulai menyerbu barisan Pahat Kuatin. Barisan delapan hulu balang itu tiba bergerak dengan cepat. Dengan menggunakan perubahan-perubahan gerakannya yang aneh dan siasat menyerang dari samping, sudah berhasil membinasakan orang-orang yang maju menyerang. Barisan anak buah Kun Leong Ong itu sangat aneh, setiap rombongan terdiri dari 30 orang, senjata tombak dan golok dipusatkan untuk menghadapi musuh dari depan, di kedua sisi dibantu oleh pasukan yang menggunakan pedang. Untung Teng Soan sudah dapat menduganya lebih dulu bahwa Kun Leong Ong ada kemungkinan hendak paksa menyerbu barisannya. Pertempuran secara demikian akan menimbulkan banyak korban, tetapi juga merupakan satu-satunya care untuk membobol barisannya sendiri. Dengan mengandalkan jumlah orangnya yang banyak dan tanpa menghiraukan jumlah jatuhnya korban, barisan yang dipaksa maju menyerbu barisan Pahat Kuatin, Maksudnya ialah hendak menutup perubahan gerakan itu, tidak peduli betapa anehnya perubahan gerakan itu, juga tidak akan dapat digunakan lagi.